Dan dalam acara CFX Scientific Talks episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai teknologi-teknologi berbasis QPCR yang dapat dimanfaatkan untuk identifikasi SNIP dan mutasi, serta bagaimana strategi pengembangan esay berbasis QPCR untuk identifikasi SNIP dan mutasi. Nah, dalam acara kali ini, izinkan saya membacakan rules-nya. Selama pembicara menyampaikan materinya, jika ada pertanyaan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat atau dengan fitur raise hand apabila ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan ada sesi, diskusi, dan tanya-jawab dengan peserta. Selamat datang, Pak Jack Mau. Sebelum kita memasuki sesi presentasi oleh pembicara, perkenankan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami kepada Bapak-Ibu semua. Apakah layar saya sudah terlihat, Mbak Sylvia? Ya, sudah. Baik. Bapak-Ibu, kami dari PT ScienceWorks, ini merupakan perusahaan distributor alat dan reagensia untuk penelitian dan pengujian berbasis laboratorium yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Perusahaan kami ini berkantor pusat di Jakarta. Sekoletnya tidak bergerak, Mbak Tika. Oke, sebentar. Coba saya share ulang, maaf. Oke. Apakah sudah bergerak, Mbak Sylvia? Belum. Oh, belum. Maaf, Bu. Di screen all saja, coba. Ada kesalahan. Nah, kita baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Sylvia Sanca ini sudah memiliki pengalaman bekerja sebelumnya sebagai peneliti di Institute of Human Virology and Cancer Biology, kemudian juga di Rumah Sakit Kanker Darmais, kemudian juga sebagai peneliti malaria di Ekman Institute for Molecular Biology, dan saat ini beliau aktif sebagai product manager di PT ScienceWorks. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Sylvia kami persilahkan untuk memulai sharing materinya. Oke, baik, Mbak Tika saya izin share screen. Apakah sudah terlihat slide-nya? Dan apakah bergerak? Apakah bergerak slide-nya? Mbak Tika masih belum bergerak? Belum bergerak. Belum bergerak. Oke, sebentar. Sebentar ya. Sudah bergerak? Belum, Mbak. Apakah mungkin bisa di slide-show? Oke. Ini sudah di slide-show. Kenapa ya? Dia tidak mau. Sebentar. Kenapa dia tidak mau? Nah, ini tampilannya sudah slide-show. Ya, tapi dia tidak bisa di... Apa namanya? Tidak mau di screen. Sudah ya? Sudah ini? Sudah bergerak? Oke. Nah, sekarang sudah bergerak. Iya, Mbak. Saya izin mematikan kamera untuk mengurangi kebutuhan internet. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan sharing sedikit terkait dengan aplikasi SNIP genotyping dengan menggunakan keyPCR. Karena hari ini secara teknikal nanti akan lebih dibawakan oleh Pak Jack Mal. Jadi mungkin saya akan lebih review sedikit terkait dengan apakah itu SNIP. Kemudian bagaimana sih teknologi yang ada saat ini yang biasa digunakan untuk analisis SNIP. Tidak bergerak ya. Sebentar. Kembali lagi tidak bergerak. Sebentar. Tidak bergerak ya. Ya, sudah bergerak ya untuk. Ya, sudah bergerak, Mbak. Oke. Nah, apakah itu SNIP? Jadi, variasi di dalam basah atau di dalam sekuens DNA itu bisa merupakan SNIP, bisa juga merupakan mutasi. Nah, SNIP sendiri itu sebenarnya adalah kepanjangan dari single nucleotide polymorphism SNIP kita singkatnya. Di mana SNIP itu dia bisa terjadi karena adanya transisi basah dari jadi purin menjadi pirimidin atau sebaliknya dari purin ke purin atau dari pirimidin ke pirimidin. Jadi, kita bisa melalui transisi misalnya dari A menjadi G atau kita sebutnya transvesi. Kalau dia dari A menjadi G, sorry, menjadi C. Jadi, dari purin menjadi pirimidin. Nah, single nucleotide variation. Jadi, variasi basah, kita sebutnya sebagai point mutation juga. Variasi basah yang ada pada sekuens. Apakah dia merupakan SNIP atau dia merupakan mutasi? Karena keduanya ini merupakan jenis variasi. Nah, yang membedakan adalah nanti di selanjutnya. Nah, untuk mutasi sendiri ini bisa terjadi dengan beberapa tipe. Kita sebutnya tadi ada yang deresi, kalau dia kehilangan satu basah. Kemudian insersi, yang tadinya dia A, A, T, A, G, C, C. Kemudian dia penambahan satu basah, kita sebutnya insersi. Atau dia bisa terjadi duplikasi. Jadi, ada basah T, A, G, kemudian ada T, A, G lagi. Jadi, dia duplikasi, bisa juga substitusi. Nah, umumnya yang sering terjadi adalah yang point mutation antara delesi, insersi, substitusi. Nah, ini adalah pola-pola mutasi. Nah, mutasi itu tidak selalu disebut dengan SNIP. Meskipun SNIP merupakan bagian dari mutasi. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat dari jumlahnya dalam populasi. Ketika jumlah mutasi atau variasi yang ada dalam populasi itu lebih dari 1%, itu baru kita namakan SNIP. Tapi kalau frekuensinya itu kurang dari 1%, biasanya kita sebutnya adalah mutasi. Jadi, sama-sama dia mempengaruhi perubahan fenotip. Jadi, perubahan basah yang mempengaruhi perubahan fenotip. Tapi kalau dia persentasenya dalam populasi kurang dari 1%, kita menyebutnya sebagai mutasi. Atau kita mengelompokkannya menjadi mutasi. Sedangkan kalau dia lebih dari 1%, kita baru mengelompokkan dia menjadi SNIP. Nah, umumnya juga mutasi itu disebabkan oleh eksternal. Bisa karena sinar UV, misalnya. Jadi, diinduksi dari eksternal. Sedangkan kalau SNIP, biasanya kita sebutnya adalah unknown mutasi. Jadi, mutasinya kita tidak tahu sebabnya kenapa bisa terjadi di dalam individu tersebut. Nah, untuk populasinya sendiri tadi, seperti yang sudah disebutkan, dia termasuk yang tingkatnya itu jarang kalau mutasi. Biasanya kalau kita kembangkan di phylogenetic, biasanya kalau SNIP itu dia relatif konstan di beberapa individu. Nah, sedangkan kalau mutasi itu hanya beberapa individu saja yang biasanya kita temukan perbedaannya. Nah, ini adalah beda dari SNIP dan mutasi. Nah, keduanya itu bisa kita temukan dalam bentuk single basah. Baik itu tadi delesi, insersi, maupun substitusi. Nah, SNIP ini banyak sekali pemanfaatannya pada saat ini. Jadi, kita bisa menggunakan SNIP itu untuk identifikasi bagaimana orang mengkonsumsi obat, bagaimana farmakokinetiknya. Jadi, kita masukkan ke dalam farmakogenomik. Kemudian, ketika orang sakit kanker, itu juga sekarang sudah diterapi berdasarkan polimorfism pada gen-gen yang terkait dengan metabolisme obat. Jadi, apakah dia nanti akan diobati oleh si X, dia akan menghasilkan efektif atau tidak. Kemudian, bisa juga virulensi dan resistensi. Ini yang sekarang terjadi pada si SARS-CoV-2. Nah, ini salah satunya. Kemudian, bisa juga untuk nutigenomik. Nah, ini banyak sekarang digunakan. Salah satunya untuk diabetes, kemudian untuk obesitas. Jadi, gen-gen yang terkait dengan apakah orang itu memiliki kecenderungan diabetes atau obesitas. Kemudian, studi filogenetik. Ini juga sama. Jadi, kita mengelompokkan dia itu sebenarnya berasal dari mana. Nah, ini juga yang biasanya dilakukan dengan si COVID. COVID itu termasuk kluster apa, varian delta, varian gamma, dan varian-varian lainnya. Pun termasuk di agriculture, kemudian di aquaculture. Ini sangat bermanfaat sekali untuk breeding selection. Sehingga kita bisa menemukan bahasa-bahasa yang relatif dengan sifat-sifat unggul tertentu. Jadi, SNIP ini pemanfaatannya banyak. Yang biasanya dilakukan dengan berbagai macam molekular metode. Bisa dengan PCR, bisa dengan sequencing. Nah, namun pada hari ini, kita akan fokuskan di identifikasi SNIP dengan menggunakan atau berbasis PCR, khususnya adalah QPCR. Nah, bagaimana sih kita melakukan genotype SNIP dengan menggunakan PCR yang kita punya? Dan apakah sebenarnya kita harus menggunakan real-time PCR? Sebenarnya, dengan identifikasi SNIP ini, kita bisa menggunakan tidak hanya real-time, kita bisa menggunakan yang berbasis conventional PCR atau thermocycler. Contohnya adalah restriction fragment length polymorphism. Jadi, kalau misalnya kita punya SNIP target, kemudian kita bisa susun primernya, kita amplifikasi, kemudian kita gunakan enzim spesifik, kemudian kita potong. Nah, ini bisa kita lakukan dengan konfesional. Jadi, banyak peneliti-peneliti yang masih memiliki konfesional PCR itu rata-rata menggunakan dengan RFLP ataupun dengan SSR misalnya. Kalau SSR itu dia tidak single mutation, tapi sequence repeat, lebih ke sequence repeat. Jadi, berapa banyak pengulangan urutan basa. Nah, biasanya ini juga bisa dilakukan dengan konfesional PCR. Nah, untuk yang teknologi yang bisa kita gunakan berbasis real-time PCR, ini ada beberapa, yang terdahulu itu yang digunakan contohnya adalah alas spesifik primer extension. Ini menggunakan molekular bicon. Kemudian oligonuclegation aside. Ini dia menggunakan perpaduannya antara PCR, kemudian dia identifikasinya dengan berbasis ELISA atau dengan menggunakan anti dari primer spesifik yang kita gunakan untuk deteksi sequence. Nah, kemudian yang umum atau banyak digunakan saat ini adalah dengan HRM atau dengan alas spesifik PCR. Nah, ini yang nanti akan Pak Jekmal juga bahas lebih detail terkait dengan HRM dan alas spesifik PCR yang saat ini banyak digunakan. Nah, alas spesifik PCR sendiri, ini banyak sekali teknologinya. Ada tagman, kita biasa kenal, snip genotyping. Kemudian ada kompetitif alas spesifik PCR atau KSP. Kemudian yang terbaru ini ada lagi dari Sijin, ada tagging oligonucleotid clefet extension. Nah, ini nanti kita akan lihat satu-satu apa sih teknologi-teknologi ini dan seberapa efektifnya dia digunakan untuk identifikasi SNIP. Nah, ini yang terdahulu, yang awal-awal digunakan adalah menggunakan berbasis molekular bicon. Jadi, molekular bicon itu adalah probe yang bentuknya seperti hairpin, seperti ini. Jadi, ketika dalam keadaan hairpin seperti ini, dia tidak menimbulkan fluorescence. Nah, alas spesifik primer extension ini adalah proses di mana kita mengidentifikasi variasi pada sekuens dengan menggunakan primer spesifik dan molekular bicon. Di mana setelah proses amplifikasi, kita menambahkan primer spesifik untuk identifikasi, kemudian kita melakukan hibridisasi molekular bicon tersebut pada situs yang sudah kita tentukan. Jadi, yang di sini spesifik terhadap mutasinya adalah si primernya. Jadi, primernya ini akan menempel. Kalau dia matching, ini akan terjadi proses polimerisasi atau perbanyakan atau elongasi kita sebutnya. Di mana dengan bantuan sitak polimeris, exonucleis activity, dia akan memecah atau memotong si molekular bicon sehingga dia akan menjadi bentuk hairpin. Nah, bentuk hairpin ini menyebabkan fluorescence yang tadinya ada itu menjadi tidak ada. Nah, ini prinsipnya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah ada perubahan basa atau tidak. Kemudian, ini kalau kita tidak matching. Jadi, bukan mutasi istilahnya. Jadi, kita pasangkan, ini tidak akan matching atau tidak akan komplement. Sehingga nanti dia akan tetap berpendar. Nah, ini adalah prinsip dari alel spesifik. Nah, kemudian ada yang namanya oligonucleid ligation aside atau OLA kita sebutnya. Nah, prinsipnya sebenarnya sama dengan metode apapun. Kita selalu menggunakan yang namanya primer spesifik. Primer spesifik ini adalah target dari bahasa kita. Yang berbeda untuk setiap teknologi nanti adalah cara identifikasinya. Jadi, bagaimana kita mengidentifikasi hasil atau primer yang sudah tadi kita buat. Kemudian, kita bisa mengidentifikasinya dengan berbagai cara. Dengan menggunakan probe atau dengan menggunakan berbasisnya anti dari primer kita. Jadi, seperti ELISA. Ini sama, kita buat primer dengan fluorescensi tertentu yang nantinya akan dikenali oleh seperti anti dari antiprimer kita. Nanti akan berpendar kalau misalnya dia membawa si targetnya. Misalnya target mutasi, ini adalah anti dari target mutasi. Dia akan berikatan, kemudian dia berfluorescensi. Ini adalah si oligonucleotide ligation aside. Ini yang saat ini banyak digunakan, yaitu high resolution melting. Apa sih high resolution melting itu? Jadi, high resolution, jadi resolusi tinggi. Melting artinya dia meleleh, titik leleh. Atau ketika si double stranded itu dia memisah menjadi single stranded. Nah, prinsipnya adalah dia untuk deteksi variasi sequence. Di mana untuk deteksi variasi sequence ini kita tidak memerlukan NGS atau sequencing. Kita bisa melakukannya dengan berbasis PCR dan bisa dilakukan untuk identifikasi point mutation. Jadi, seperti yang kita lihat. Di sini ada wild type, kemudian ada yang homozygous dan heterozygous. Nah, ini adalah wild type-nya. Jadi, T, A, A, T, C, G. Ini T, A, A, C. Jadi, dia perubahan dari A menjadi G. Jadi, ada yang homozygous dan juga heterozygous. Nah, ini yang akan kita identifikasi nanti. Prinsipnya adalah berdasarkan disosiasi DNA. Nah, jadi mungkin waktu kita belajar tentang DNA, ikatan antarbasah, kita ingat G dan C itu tiga ikatan hidrogen dan T dan A itu adalah dua ikatan hidrogen. Jadi, kalau dia memiliki ikatan yang lebih banyak, otomatis dia memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk bisa dia pecah atau terdisosiasi. Nah, ini adalah prinsip yang ada pada HRM. Di mana kita menggunakan DAI. Kita sebutnya adalah saturating DAI, saturating faturusen DAI yang kita tambahkan pada saat kita melakukan amplifikasi atau PCR. Jadi, ini adalah proses setelah PCR. Jadi, kita lakukan namanya post-analisis PCR. Jadi, kita amplifikasi dulu, baru setelah kita amplifikasi, nanti kita tambahkan satu step untuk analisis HRM. Di mana kita menggunakan range suhu yang bisa memantau dia kira-kira di titik atau di temperatur berapa dia akan terjadi pemisahan DNA. Dari double-stranded menjadi single-stranded. Nah, prinsipnya adalah kita harus melakukan amplifikasi target. Jadi, bentuk atau DNA yang kita gunakan adalah double-stranded, bukan single-stranded. Dan kita menggunakan saturating torusen DAI. Biasanya ada Eva Green, kemudian ada LC Green. Nah, untuk HRM ini sendiri, kita melakukannya adalah dengan menggunakan real-time PCR. Jadi, bukan menggunakan konvensional PCR. Di mana ada perbedaan antara standar MELCURF yang biasa kita lakukan untuk analisis PCR yang biasa kita gunakan untuk apakah melihat dia itu spesifik atau tidak, atau ada dimer atau tidak. Nah, ini kan kita sebenarnya bisa menggunakan MELCURF ya, seperti gambar di bawah. Jadi, ini adalah standar MELCURF untuk kita melihat apakah dia spesifik atau tidak. Jadi, kalau kita lihat derivatif MELCURF-nya, kalau dia spesifik, dia akan ada satu peak. Kemudian, kalau dia tidak spesifik, biasanya di sini ada muncul peak lain. Nah, apa sih yang membedakan standar MELCURF dengan HRM analisis ini? Jadi, ada tiga hal yang membedakan ada kemistrinya atau reagen yang digunakan. Nah, untuk HRM ini kita biasa menggunakan fluorescence yang konsentrasinya itu tinggi. Nah, ini agak berbeda. Nah, konsentrasi tinggi itu biasanya identik akan menghambat PCR. Tetapi, pada HRM ini kita harapkan dengan saturasi tinggi itu tidak menghambat PCR. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu kemistri yang lebih berbeda dibandingkan dengan standar curve yang biasa kita gunakan atau lakukan. Kemudian, dari instrumennya sendiri, ini kita memerlukan instrumen yang bisa meng-capture dengan resolusi yang tinggi atau dengan presisi yang tinggi. Karena kita harus menentukan TM-nya itu berapa atau temperature melting di mana 50% dari DNA itu, saat di mana 50% DNA itu double-stranded dan 50%nya lagi itu sudah single-stranded. Jadi, kita harus menentukan titik itu dan kita harus memiliki instrumen yang capable untuk menangkap itu dan memiliki software yang bisa menginterpretasikannya ke dalam satu interpretasi data atau kita sebutnya plot. Jadi, bisa memplotkan. Jadi, tidak sembarangan kita menggunakan real-time PCR dan instrumen. Jadi, ada instrumen dan software tertentu yang biasa kita gunakan. Di mana software tersebut dan instrumen tersebut harus bisa membedakan empat tipe SNIP. Jadi, di sini biasanya kita ada empat tipe SNIP dari jurnal-jurnal Vennar. Ada perbedaan SNIP yang bisa kita lihat dari perubahan dari TM-nya. Jadi, antara 0,5, 0,2 sampai 0,5. Jadi, biasanya untuk range-nya nanti yang kita pakai adalah sekitar 0,2 sampai 0,5. Nah, untuk dye-nya sendiri, ini kita menggunakan biasanya adalah yang third generation intercalating dye. Contohnya adalah LC Green, kemudian EVA Green. Jadi, kita tidak menggunakan yang second generation atau Cyber Green 1 misalnya contohnya. Kenapa? Karena untuk yang second generation ini, ketika melting itu terjadi, si dye-nya atau fluorescence-nya ini, dia bisa loncat ke yang masih double-stranded. Nah, ini akan mengurangi akurasi pada saat kita meng-capture atau menangkap hasil di real-time-nya. Sehingga kita membutuhkan dye yang tidak relokasi atau tidak loncat ke tempat yang lain pada saat melting itu terjadi. Jadi, proses melting ini kan dia berubah dari double-stranded menjadi single-stranded. Nah, dye-nya ini dia bisa loncat. Karena dye-nya ini dia punya dinamika, dia lebih suka ke bagian atau sequence yang memiliki temperatur melting lebih tinggi. Nah, ini yang kita hindari untuk meningkatkan akurasi, kita gunakan yang third generation. Di mana dia stabil. Pada saat dia berpisah, itu tidak ada loncatan dye. Nah, ini adalah yang kita gunakan untuk HRM. Nah, ketika kita HRM, nanti biasanya kita akan dapat raw data. Raw datanya yang hampir seperti ini. Jadi, ada yang pre-active melt region, ada yang post-active melt region sebelah sini. Nah, ini kita normalisasi. Jadi, di software-nya biasanya sudah ada yang normalis kurva. Jadi, nanti kita akan mendapatkan kurva normalisasi seperti ini. Kemudian kita bisa melihat dengan plot yang lain. Nah, ini dilakukan oleh software. Makanya software-nya itu harus memiliki kapabilitas untuk melakukan plot. Normalisasi, kemudian menghasilkan difference curve di sini. Di mana kita menggunakan wild tap-nya sebagai reference. Jadi, kita bisa lihat di sini secara awam kita bisa lihat jaraknya ya. Antara yang homozygote dengan yang wild tap, itu pasti dia lebih tinggi. Karena dia, karena homozygote dia berbedanya itu benar-benar tidak ada yang sama. Jadi, TT dengan CC di mana dia titik melting-nya dengan dia memang berbeda. Di sini 2 dan 3, sedangkan kalau yang kombinasi dia akan berada di tengah seperti ini. Nah, ini harus dilakukan oleh software. Oleh karena itu ketika kita melakukan HRM, kita perlu software yang capable untuk memplotkan data. Jadi, prinsip umumnya dari HRM ini sebenarnya tadi ya, karena ada ikatan antara bahasa C dengan G, kemudian T dengan A, kemudian dia dipanaskan. Kita akan melihat di mana temperature melting-nya. Jadi, posisi saat 50% double stranded dan 50% single stranded. Nah, umumnya kita akan mendapatkan, kalau kita satu sampel, kita bisa mendapatkan tiga kurva seperti ini ya, tiga kurva. Nah, umumnya dia akan ada seperti dua plot. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, wild tap dengan homozygote mutan. Ini biasanya polanya itu hampir sama. Kalau kita lihat grafiknya, dia hampir sama. Hanya tergantung dari komposisi bahasanya. Kalau ini, dia karena dia temperaturnya itu dia lebih rendah, nah, dia biasanya adalah misalnya A atau T. Kemudian kalau dia lebih tinggi, dia biasanya C atau G untuk komposisi bahasanya. Nah, kalau kita lihat heterozygote, ini dia agak berbeda kurvanya, baik dari homozygote maupun wild tap. Nah, ini yang bisa kita interpretasikan dari data kalau kita melakukan HRM. Nah, kemudian ada lagi yang biasa dilakukan adalah ala spesifik primer atau ala spesifik PCR. Jadi, primernya ini kita buat spesifik terhadap bahasa yang mau kita identifikasi. Nah, sebenarnya banyak untuk teknologinya ya. Ada yang namanya KAS, ada yang namanya RAM, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi untuk hari ini kita akan bahas tiga ini. Ada tagman, kemudian ada KSP, kemudian ada TAUS atau Tagging Oligonucleotid Clifid Extension. Kita akan lihat satu persatu. Tagman ini mungkin sudah banyak, sudah familiar sekali dengan probe yang namanya tagman, di mana kita bisa mengidentifikasi SNIP dengan menggunakan probe yang spesifik terhadap SNIP-nya. Di mana kalau si probenya itu dia matching dengan target kita, itu akan terjadi proses elongasi dan akan ada aktivitas exonuclease dari sitek polimerasenya. Sehingga nanti dia akan putus atau berpisah antara quencer dengan reporternya. Nah, karena dia berpisah, karena dia tidak berdekatan, jadi dia akan menimbulkan fluoresensi. Sedangkan kalau dia masih berdekatan, seperti ini, dia tidak akan menimbulkan fluoresensi. Nah, jadi prinsipnya adalah si aktivitas exonuclease dari tag polimeras yang di mana ketika dia matching, si probenya itu menempel dengan si target kita, dia akan terjadi proses elongasi, sehingga akan terjadi perpisahan antara reporter dengan quencernya. Sehingga dia menimbulkan sinyal. Sedangkan kalau dia tidak terjadi amplifikasi, maka si reporter dengan si quencernya itu akan tetap dekat, sehingga dia akan ditekan untuk fluoresensinya. Nah, ini adalah prinsip dari si tagman. Nah, kita bisa menggunakan berbasis tagman ini dengan berbagai macam supermix. Yang terutama yang harus kita butuhkan adalah supermix yang memiliki spesifisitas dan fidelitas yang tinggi, terutama dari tagnya. Karena tagnya ini, tag DNA polimeras ini sangat mempengaruhi sekali. Bagaimana kita mendapatkan tag polimeras yang memiliki spesifisitas yang tinggi? Nah, biasanya kita gunakan hot star. Nah, ini tipe hot star tag. Hot star tag itu adalah eye tag yang dia diselubungi oleh semacam protein, di mana ketika suhunya itu belum 95 derajat, di atas 95, itu proteinnya masih mengikat si tag, sehingga si tagnya itu tidak bisa bereaksi. Jadi, butuh suhu tinggi untuk melepaskan proteinnya, sehingga dia bisa bereaksi, memperpanjang si DNA, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Sedangkan kalau kita menggunakan tag turbo atau tag yang tidak memerlukan pemanasan dulu, pada saat amplifikasi, biasanya kita harus menggunakan es atau tempat yang dingin untuk preparasi PCR dan sebagainya. Karena diharapkan si tagnya itu tidak bereaksi terlebih dahulu, karena kan di situ ada primer, kemudian ada D-NTP, di mana primer itu juga merupakan sequence. Jadi, primer itu dia bisa mengamplifikasi dirinya sendiri dengan adanya si tag dan D-NTP. Nah, itu yang kita hindari. Jadi, biasanya kita menggunakan tag yang hotstar dengan si tagman ini. Kemudian, untuk buffer yang ada di dalam tagnya ini sendiri, kita juga perlu buffer yang spesifik yang bisa memastikan bahwa hasilnya itu nanti untuk signal pengganggunya itu rendah, atau dia memang benar-benar spesifik. Nah, ini biasanya ada konsentrasi optimal yang harus dioptimasi. Nah, di beberapa brand itu biasanya dia sudah dilakukan validasi untuk multiplex atau untuk penggunaan tagman prob. Nah, hasilnya seperti ini. Biasanya kita pakai yang namanya allele discrimination. Nah, allele discrimination ini akan membedakan mana yang homozygote. Biasanya kita temukan di sebelah sini. Ini homozygote, kemudian ini juga homozygote. Ini adalah negatif, kemudian ini adalah heterozygote-nya. Nah, ini biasanya model interpretasi kalau kita menggunakan alel spesifik PCR, baik itu berupa tagman, kemudian KSP. Nah, ini nanti sama. Kita interpretasinya seperti ini. Jadi, bukan berupa kurva seperti yang tadi kita akan melihat. Nah, biasanya kalau datanya bagus, ini dia akan terklaster dekat seperti ini. Ini kalau kita datanya bagus, tapi kalau misalnya nanti klusternya jauh-jauhan, berarti kita harus mengoptimasi dari protokol kita, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih optimal. Nah, ini adalah kompetitif alel spesifik PCR, jadi teknologi kedua yang biasanya digunakan untuk analisis NIP. Untuk prinsipnya sama, kita menggunakan primer spesifik, di mana primer itu bisa mengenali mutasi dan bisa mengenali si wildtap. Nah, sebenarnya dia menggunakan real-time PCR, tetapi prinsip kerjanya adalah endpoint PCR. Nah, ini yang harus kita bedakan. Jadi, kalau kita termocycle PCR itu kan kita kenalnya adalah endpoint PCR. Jadi, tidak semua endpoint PCR itu menggunakan termocycler. Kita bisa juga menggunakan real-time. Jadi, yang dimaksud dengan endpoint ini adalah kita bisa mendapatkan result-nya atau hasilnya setelah prosesnya itu selesai. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulannya itu setelah hasilnya selesai. Sedangkan kalau real-time itu kan kita bisa melihat pergerakannya ya. Dia positif atau tidak itu misalnya di siti keberapa itu dia sudah naik kurvanya. Nah, ini kalau untuk alel spesifik PCR itu baik kita menggunakan tag atau tagman atau kita menggunakan KSP itu adalah endpoint. Jadi, kita harus menyelesaikan dulu reaksinya, baru kita bisa menginterpretasikan hasilnya. Nah, untuk KSP ini dia menggunakan satu setengah pasang primer. Jadi, di primer forward-nya itu dia ada dua. Ada yang sesuai dengan alel yang mutan, ada yang sesuai dengan alel wildtap. Kemudian nanti di reverse-nya itu dia universal. Jadi, alel yang conserve, baik di mutan maupun di wildtap-nya. Kemudian ada master mix-nya. Master mix-nya ini dia sudah input dengan probe. Nah, nanti kita lihat bedanya apa sih, beda tagman sama si KSP ini. Apa saja yang bisa diidentifikasi dengan si KSP ini? Jadi, dia tidak hanya identifikasi dari point mutation atau snap differentiation, baik itu yang delesi-insersi. Nah, dia juga bisa mengidentifikasi delesi dalam jumlah basa yang lebih besar. Misalnya 2-26 atau large insertion atau large delation. Nah, kita akan lihat bagaimana kita mendesain primer-nya. Bagaimana si produknya si LGC, bagaimana si LGC itu dia mendesain primer-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi, ada dua primer forward di sini. Satu untuk mutasinya, satu untuk wildtap-nya. Jadi, A berubah jadi G. Jadi, di sini dia akan melakukan kompetisi pada saat PCR. Ini adalah primer reverse-nya. Jadi, kita sebutnya satu setengah pasang. Jadi, ada dua primer forward, kemudian ada satu primer reverse. Kita sebutnya dia berkompetisi karena nanti siapa yang matching, dia yang akan terjadi elongasi. Kalau dia tidak matching atau dia tidak berkomplement, itu tidak akan terjadi elongasi. Nah, ini kalau kita mau mengidentifikasi delesi. Nah, ini kita bisa desain primer-nya seperti ini. Jadi, ada bagian di sini, kemudian ada bagian yang memang hilang, atau di sini putus, kemudian G. Ini sebenarnya tidak putus ya. Jadi, kayak lompat gitu. Jadi, kalau misalnya dia ini digantikan dengan basa G. Nah, kemudian ini kalau dia lebih dari satu basa, biasanya kita beberapa basa sampai 26, atau dia terjadi delesi atau insersi. Nah, kemudian ini kalau dia large insertion atau delesi. Jadi, kalau kelebihan dari KSP ini, dia memang bisa mengidentifikasi yang large insersi sama large delesi. Nah, ini perbedaannya. Nah, apa yang membedakan dari tagman? Nah, di sini bedanya. Jadi, kita bisa lihat di sini, ini assign-nya yang tadi. Ada dua primer, forward, alel satu, dan alel dua. Alel satu misalnya yang mutasi, alel dua adalah yang wall tap, atau sebaliknya. Itu tergantung dari kita. Alel satu apakah kita mau pasang yang mutan atau mau pasang yang wall tap. Reverse primer ini universal, jadi conserve. Kita bisa amplifikasi dari three prime-nya, baik di template yang mutasi atau template yang wall tap. Nah, ini yang membedakan. Jadi, si KSP ini, prop-nya itu tidak berdiri sendiri, tapi dia itu ada di master mix-nya. Di mana si prop-nya ini dia tidak komplement dengan template. Jadi, kita bisa lihat di sini gambarnya. Ini kan template ya, gambarnya yang kotak-kotak-kotak. Nah, dia komplementnya adalah dengan si tail. Si alel yang warna merah dan warna biru. Ini nanti dia komplementnya sama si dia. Di mana si tail-nya ini, dia sifatnya adalah tidak dipengaruhi oleh polimorfisme dari template. Jadi, dia conserve. Nanti kita lihat di prosesnya. Nah, proses pertama itu sama. Pasti akan ada yang namanya pemisahan dari double-stranded menjadi single-stranded. Kemudian akan menempel si primernya. Ini contohnya alel satu yang nempel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang merah ini, yang merah ini si tail-nya tadi, dia itu conserve. Jadi, dia tidak menempel pada template. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini yang agak berbeda. Kalau tadi si tagman, dia menempel kan si prop-nya. Justru prop-nya tadi, itu yang nanti kita lihat apakah dia terjadi elongasi. Nanti dia putus, kemudian dia akan berfluoresensi. Nah, kalau di KSP, ini agak berbeda teknik untuk deteksinya. Jadi, sebenarnya yang membedakan dari alat spesifik itu adalah macam-macam tipe tadi adalah dari sisi deteksinya. Jadi, deteksinya di sini, kita lihat si template-nya, si yang bagian dari template ini akan komplement. Nah, si tail-nya ini akan menggantung. Kemudian, selesai dari amplikon pertama. Jadi, hanya ini, dari sini ke sini. Ini amplikon pertama. Kemudian, pada second cycle, baru dia akan teramplifikasi si tail-nya. Si tail-nya ini akan teramplifikasi dengan primer reverse yang tadi. Jadi, primer reverse, dia mengamplifikasi si tail. Jadi, si tail-nya ini dia tidak merupakan atau bukan merupakan bagian dari template kita. Nah, bagaimana deteksinya? Kita lihat si FAM di sini. Si FAM, dia akan menempel pada bagian tail tadi. Nah, jadi dia sifatnya adalah universal. Jadi, mau kita bahasanya apapun, mutasinya apapun, kita bisa menggunakan probe yang sama. Ini adalah kelebihan dari KSP. Jadi, kalau misalnya kita mau mengidentifikasi sampel dengan jumlah sampelnya itu yang banyak, kemudian lebih kompetitif ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan yang si KSP ini. Karena tadi, probe-nya dia bisa pakai bareng-bareng. Karena probe-nya itu tidak spesifik pada template kita. Tapi dia spesifiknya pada si tail-nya dari esai-nya, esai kita. Nah, ini yang membedakan KSP dengan si TEC tadi. Inilah kelebihan si KSP. Jadi, kalau misalnya kita mau penelitian yang single sequence sampelnya dikit, kita bisa menggunakan yang si TECMAN base tadi. Tapi kalau misalnya kita jumlah sampelnya banyak, misalnya di-agree, itu kan sampelnya ribuan. Nah, untuk menghemat cost, kita bisa menggunakan yang si KSP. Jadi, primer-nya ini, dia hanya bentuk sequence saja, tidak ada probe-nya. Jadi, probe-nya itu ada di master mix. Di mana probe-nya ini, dia sequence markernya atau pasangannya sudah ditempeli di esai kita. Jadi, nanti dia akan mengenali si esai kita, si primer-nya ini. Itu adalah prinsip KSP. Sebentar kok, slide-nya freeze. Slide-nya sempat freeze sebentar. Sambil menunggu Mbak Sylvia sharing screen-nya lagi, saya mau mengingatkan untuk Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan di feature chat, atau dapat raise hand nanti pada saat sesi pertanyaan setelah pembicara menyelesaikan materinya. Oke, baik. Silahkan Mbak Sylvia. Nah, ini adalah yang terakhir, yang akan diperkenalkan namanya TOS, atau Tagging Oligonucleated Clivate Extension. Jadi, ini adalah paradigma multiplex PCR untuk mendeteksi varian atau variasi dalam gen. Nah, ini kelebihannya, nanti dia bisa multiplex dalam satu. Biasanya kan kalau kita punya lima, apa namanya, lima pewarna ya, misalnya kita punya lima channel, itu kan biasanya kita lima plex ya. Nah, untuk si teknologi TOS ini, satu pewarna atau satu dye yang kita punya satu filter, itu bisa meng-cover hingga lima variasi. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu nanti dia bermain di TM dari catchernya. Nah, jadi ini adalah kelebihan dari si TOS. Jadi, TOS ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh si Sijin untuk melakukan multiplex PCR dalam single tube. Intinya seperti itu. Jadi, multiplex PCR dalam single tube dengan, kalau kita hanya pakai satu filter saja, kita bisa melakukan multiplex juga. Hanya dengan satu filter. Jadi, single tube. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk point mutation. Nah, ada dua hal yang menjadi kunci dari teknologi SITOCH ini. Yang pertama adalah dual priming oligonucleotide, namanya DPO. Jadi, di sini ada primer, five prime dan three prime, di mana di tengahnya itu ada penyambung atau polylinker. Polylinkernya ini adalah polydeoxyinosin. Nah, fungsinya apa? Jadi, fungsinya adalah untuk meningkatkan spesifisitas. Spesifisitas dari essay kita. Jadi, di sini dia akan menempel pada target. Ini bagian five prime atau lima aksen. Ini bagian three prime. Di mana kalau ada yang tidak meets, ada yang tidak meets atau tidak komplement di bagian lima aksennya ini, si tiga aksennya tidak akan nempel. Maksudnya tidak akan hibridisasi dengan si template. Nah, ini adalah si teknologi yang dikembangkan oleh DPO. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari bagian five prime ini, dia harus meet semuanya. Harus sesuai. Misalnya di sini ATG, berarti harus TAC. Jadi, ketiganya itu harus sesuai. Baru si three prime-nya ini, dia menempel. Nah, ini fungsinya adalah untuk meningkatkan spesifisitas dari analisis kita. Jadi, kalau misalnya di sini ada bahasa yang berbeda, ini tidak akan menempel. Sehingga si three prime-nya juga tidak akan menempel. Ketika si five prime-nya itu sudah menemukan, misalnya di sini ada 20 bahasa ya, ke-20 bahasanya itu sudah berhibridisasi dan itu sudah sesuai, tidak ada yang meets-meets, si three prime-nya ini kemudian akan menempel seperti ini, target side. Nah, ini adalah prinsip yang pertama. Yang kedua, tadi DPO, ini si dual prime oligonucleotat. Yang kedua, dia ada namanya pitcher. Jadi, pitcher ini juga dia didesain sesuai dengan template kita. Nah, ini dia akan berhibridisasi juga dengan target kita. Misalnya target-nya adalah snip. Nah, nanti snip-nya ini ada di sini. Jadi, dia memastikan bahwa sequence-nya itu sesuai, si DPO ini. Kemudian target-nya itu siapa? Misalnya si mutasinya. Nah, ini ada di si pitcher-nya ini. Di mana seperti tadi, mirip dengan KSP, dia punya tagging portion, di mana tagging portion-nya ini, dia tidak menempel pada template. Nah, jadi ini agak mirip ya dengan si KSP tadi. Jadi, dia nempel si pitchernya. Jadi, pertama DPO dulu yang nempel. Ketika lima aksen dan tiga aksennya sudah oke, sudah memastikan, ini saya sudah menempel sesuai, ini enggak ada yang meets-meets, enggak ada yang salah, ini bahasanya. Nah, kemudian baru nempel lah si pitcher. Si pitcher ini nempel. Kalau dia sudah menempel sempurna, ini akan lepas si tagging portion. Tagging portion ini lepas, jadi mirip. Tapi tadi KSP itu dia tidak lepas, justru dia diperpanjang. Kemudian nanti si prop-nya yang nempel. Di TOS ini, si tagging-nya itu akan putus ceritanya. Jadi, ketika dia sudah sesuai, ini si pitcher sudah nempel, dia putus, dia akan menempel di catcher. Jadi, catcher ini adalah punya capturing portion, di mana si template portion-nya ini, dia sifatnya adalah universal. Universal-nya ini, dia mirip seperti yang tadi, yang reverse, tapi universal-nya dia di sini adalah untuk nanti dia menentukan analisisnya. Jadi, dia sudah dikondisikan untuk sekuens dan panjangnya, itu sesuai dengan TM tertentu. Jadi, kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan TM, atau bisa mengidentifikasinya berdasarkan proses real-time PCR biasa. Jadi, dilihat dari sitinya. Tagi si tagging, setelah dia terhibridisasi si pitcher sama DPO-nya, dia akan nempel di capturing portion. Kemudian dia jadi proses elongasi. Nah, setelah proses elongasi ini, nanti kita bisa melihat atau menganalisis dari MELCARF-nya atau TM-nya. Nah, sehingga, karena si catchernya ini bisa kita desain sesuai dengan TM tertentu, karena dia universal, dia tidak dipengaruhi oleh polimorfisme pada target. Karena tadi tagging-nya, dia tidak ada bahasa terkait dengan template. Jadi, dia sifatnya adalah universal. Dia hanya sebagai marker. Ketika hibridisasi ini sudah terjadi sempurna, maka dia akan putus. Kemudian dia akan menempel pada si catchernya. Kemudian setelah terjadi elongasi, dia akan berpisah. Sehingga nanti kita bisa menganalisis. Salah satunya adalah dengan analisis TM-nya. Jadi, TM-nya ini akan berbeda-beda. Misalnya, satu si catcher ini adalah TM-nya 79. Kemudian yang lain ada yang 74, ada yang 69. Nah, ini bisa kita lakukan dalam satu fluorescence. Fluorescence itu misalnya kita punya FAM. Jadi, dari FAM ini dengan TM yang berbeda-beda tadi, misalnya kita mau deteksi omikron. Omikron itu kan banyaknya ada, lebih dari 30 point mutation. Nah, ini kita bisa menggunakan teknologi ini. Karena kalau kita punya 4 channel, misalnya di alat kita ada 4 channel. Satu channelnya itu kita bisa 5. Berarti ada 20 point mutation yang bisa kita analisis dengan menggunakan teknologi ini. Nah, untuk teknologi ini merupakan patent. Jadi, memang untuk assign-nya, itu biasanya mereka masih close untuk saat ini. Jadi, didesign by C-Gen tertentu. Nah, itu sedangkan kalau yang tadi, yang KSP, itu dia bisa custom, custom design. Nah, biasanya kalau si touch ini, dia untuk penyakit-penyakit itu mereka, apa namanya, provide untuk assign-nya. Nah, ini adalah kelebihan dari touch. Jadi, touch ini memang dia dikhususkan untuk analisis point mutation dan multiplex. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya si Techman dan KSP. Jadi, kalau kita punya sampel seperti Omicron, kita mau lihat ini mutasinya apa saja. Atau mungkin cancer. Cancer itu kan kayak kires, kemudian beref. Itu kan ada beberapa point mutation. Nah, ini kita bisa aplikasikan si teknologi touch ini untuk identifikasi point mutation dengan menggunakan PCR. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti pertanyaan bareng sama Mas Jekmal kali ya, Tikya? Iya, betul, Mbak Silvia. Jadi, kita akan melakukan sesanya jawab setelah materi yang disampaikan oleh Pak Jekmal selesai. Baik, terima kasih Mbak Silvia atas sharing mengenai teknologi-teknologi apa saja yang bisa kita menggunakan teknologi mesin real-time PCR. Untuk kita masuk ke sesi oleh Bapak Jekmal Malau. Baik, saya akan membacakan sebentar CV dari beliau. Bapak Jekmal Malau ini saat ini aktif sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Singapura-Bangsa Karawang dan juga sebagai konsultan ahli di PT InBio Indonesia dan baru saja mendirikan startup. Beliau sebagai founder atau CEO dari Oliver Bio Laboratories. Beliau menyelesaikan studi S2-nya di bidang Biologi Molekuler dan Bioteknologi di Pasar Sarjana IPB. Dan Pak Jekmal ini memiliki peneliti diantaranya adalah pengembangan marka molekuler dan aplikasinya dalam farmakogenomik. Kemudian pengembangan esai dan pendekatan in siliko memakai bioinformatik dan microbiologi khususnya dalam kultur dan genetik engineering. Untuk kesempatan kali ini, Pak Jekmal akan membawakan topik mengenai strategi pengembangan esai berbasis QPCR untuk identifikasi SNIP dan mutasi. Kepada Pak Jekmal, kami persilahkan. Oke. Mbak Tika, terdengarannya suara saya. Iya, terdengar. Ijin share screen ya, Mbak Tika. Baik, Sanda. Ini mungkin nanti lebih ke teknis kali ya, jadi... Ini screen saya coba slide show ya. Iya, sudah terlihat Pak Jekmal. Ini saya coba second slide kelihatan, Mbak Tika. Iya, terlihat. Oke. Oke, Sip. Terima kasih Mbak Tika dan juga Science Rock Indonesia. Saya punya histori yang baik dengan Science Rock Indonesia ya, karena saya punya experience pernah bekerja di sana sebagai application scientist, jadi mungkin ini nanti saya combine ya, bahwa yang pernah saya, apa namanya, saya pengalaman di bidang pengembangan esai berbasis real-time PCR ini pada saat di Science Rock dan juga pada saat saya sebagai ini ya, sebagai pengajar. Dan kemudian, Bapak Ibu sekalian, ketika ada nanti pertanyaan, bisa di-drop ya, jadi karena sebetulnya ini saya, episode-nya di request Mbak Tika kan CFX scientific talk ya, jadi mestinya kita berbicara disini, berbicara mengenai bagaimana sih kita ingin melakukan identifikasi SNIP ataupun single nucleotide varian ataupun mutation identification dengan pendekatan real-time PCR. Supaya apa? Kalau misalnya, ini kan after COVID, real-time PCR ini banyak banget. Nah, ini mungkin bisa salah satu strategi ya, supaya apakah nanti aplikasinya di bidang kesehatan, agriculture, segala macam, supaya alatnya tetap produktif. Lebih begitu. Kemudian beberapa nanti materi saya mungkin overlap dengan Mbak Sihil, jadi mungkin nanti untuk peserta yang baru join bisa refresh kembali, kurang lebih begitu. Oke, saya mulai saja. Jadi ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terpapar dengan era biologi molekuler, di mana di sana berbicara mengenai big data. Kenapa? Karena materi ataupun pemahaman tentang bioinformatik itu sendiri sangat cepat, sangat cepat perkembangannya. Apakah nanti berbicara mengenai anotasi gen misalnya, atau whole genome sequencing. Nah, ini kan basicnya. Karena tanpa sekuensi yang ada di gene bank misalnya, teknik PCR nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mestikan essay yang kita desain itu berdasarkan informasi yang ada di literatur ataupun yang ada di gene bank. Kurang lebih begitu. Nah, maka ini yang menjadi penting untuk analisis-analisis omics yang mencakup banyak hal nanti ya. Misalnya di sana ada berbasis genomics, orang menganalisis level DNA. Hari ini kita pembahasannya mungkin ke arah sini. Ada juga level transcriptomics ya. Dengan real-time PCR tentu bisa-bisa ya. Dengan menganalisis level transcriptomics dari mRNA suatu gen misalnya. Tapi di sana ya tentu pendekatan adalah single gene analysis. Jadi tidak seperti NGS yang masif ya. Nah, kemudian di sini produknya apa? Proteomics. Dan ada juga yang disebut dengan metabolomics ataupun selomics. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai ruang lingkup omics itu sendiri. Nah, dalam hal bidang yang sekarang dan nanti akan saya geluti itu ada di sini. Bapak-Ibu sekalian, termako genomics ya. Kenapa? Karena informasi-informasi variasi genetik pada human ternyata sangat menarik ya. Sangat menarik dan banyak hal yang bisa digali. Tentu sama halnya dengan misalnya ketika kita berbicara pada lekel tanaman ya. Apakah di sana molekulur bleeding? Ini juga variasi-variasi genetik ini menjadi sesuatu yang penting untuk mendapatkan fingerprint dari suatu organisme yang kita inginkan. Kurang lebih begitu. Apakah berhubungan dengan penyakit? Apakah berhubungan dengan pemulihaan tanaman? Tergantung research of interest Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang apa cikal bakalnya? Di sini kan kita bisa lihat ya, Human Genome Project kurang lebih kan selesai 2003-2002. Nah, dari sana apa alat yang digunakan? Tentu kan mesin sequencer. Nah, mesin sequencer di sana itu terus berkembang. Dulu disebut dengan Sanger Sequencing, sekarang berkembang menjadi NGS misalnya. Apa bedanya? Tentu kan rate pengerjaan pengurutan DNA-nya tentu lebih cepat. Kayak misalnya kita bicara COVID-19, whole genome sequencing COVID-19 kurang lebih 29 ribu base per. Kenapa kita bisa cepat mengerjakan? Karena teknologi-teknologi NGS terus berkembang. Maka kalau kita buat di sini secara umum ya, secara umum. Ini Mbak Tika kalau suara saya nanti agak trouble, langsung di info ya. Iya, baik Mas. Maka secara umum di sini kita bisa lihat ketiga teknologi ini sangat berperan untuk kemudian kita bisa berinovasi, bereksperimen. Apakah nanti produk-produk dari Sanger Sequencing ataupun produk dari NGS sehingga materi genetik berupa sekuensi itu lebih gampang kita dapatkan. Apakah itu kemudian kita akan buat sebagai marker? Nah, ini yang kita geluti menjadi marker development. Jadi pencarian marker yang berasosiasi terhadap suatu fenotipik ataupun metabolomik tertentu. Ini tergantung riset of interest kita mengarah ke mana. Musli kan untuk masif sequencing sekarang ada di NGS level ini ya. Jadi NGS biasanya ada platform MGI, misalnya di sana ada Illumina, ada Thermovisor dengan Ion Torrent. Nah, dan ada juga pendatang baru, Long Ridge istilahnya ya. Jadi di sini ada Oxford, Nanopore, segala macam. Generasi pertama tentu ya kita gunakan Sanger Sequencing. Ini perkembangannya sangat pesat sekali. Dan juga ini yang menjadi dasar bahwa database bioinformatik terutama bicara level genomics itu sangat-sangat cepat. Nah, ini yang menjadi sumber kita untuk mengeksplore ya. Kira-kira gene yang ingin kita analisis itu sebetulnya database-nya sudah ada apa belum. Kalau belum ada tentu pendekatannya ada banyak sekali. Nah, dalam bidang farmasi, biologi farmasi, ada yang dinamakan farmakogenetik. Suaranya putus-putus ya? Oh iya, putus-putus. Sekarang clear nggak ya? Iya, sekarang sudah clear. Clear, clear suaranya. Oke, nah dalam bidang farmakofarmasi biologi, ini yang kita sebut sebagai farmakogenetik. Tadi di-mention sedikit sama Mbak Sil. Ya tentu ada variasi genetik antar individu yang menyebabkan bahwa mestinya sebetulnya kita, treatment kita itu sebetulnya kan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Terutama nanti ketika misalnya bicara bidang kedokteran di bidang prognosis, tapi mungkin penyakit-penyakit yang bukan seperti flu atau demam biasa, tapi lebih ke cancer kah misalnya. Nah, apakah ada drug metabolism gene yang berasosiasi di sana, yang menyebabkan seseorang misalnya punya sensitivitas yang berbeda-beda, sehingga pemberian dosis obat tentu juga berbeda misalnya. Nah, ini yang kita coba akan, fungsi dari bioinformatik tadi bahwa ternyata dalam farmakogenetik ini kita bisa mengidentifikasi markah. Markah ataupun mengembangkan esay yang kita targetkan untuk mengidentifikasi adanya suatu varian dari suatu sampel kita. Ini dalam kaitannya untuk diagnostic purpose tentu kan sangat penting untuk menjadi tools, decision tools untuk membuat suatu keputusan. Nah, variasi genetik atau profil genetik itu kita bisa analisis di sana. Ada juga misalnya di sini bahwa bicara mengenai metabolisme, gen yang berasosiasi terhadap metabolisme. Ini biasanya sitokrom P450 di sini. Dengan pendekatan hidrolisis probe, ini tadi sudah dijelaskan ya prinsipnya, five nucleus real time, nanti kita bahas sama-sama. Nah, misalnya juga di sini bicara populasi. Ketika misalnya kita sneak genotyping, populasi anak di Papua, di Jawa, di Ateh, apakah gen-gen tertentu itu berbeda berdasarkan misalnya geografis. Geografis, ini kan juga perlu di-explore misalnya. Dari mana kita tahu, ini bisa kita analisis dari informasi-informasi genetik ataupun sekuensi DNA yang sudah ada dan dilaporkan. Tapi ketika dilaporkan, kita tidak tahu fungsinya, nah itu tidak berarti apa-apa. Makanya kan anotasi gen itu menjadi sangat penting sekali dengan perpaduan banyak tools. Dengan pendekatan real time PCR kita juga bisa memilih. Prinsipnya seperti apa? Sederhana. Sama dengan COVID-19. Ketika kita deteksi, mungkin Bapak-Ibu di sini Mbak Tika mungkin pernah kena COVID ya. Itu kan kita bicara COVID dulu sebelum Omikron, itu kan kita hanya di-report gen misalnya. Positif di gen N, gen A, atau gen RDRP. Berarti kan assay, primal probe yang didesain untuk deteksi berasal dari gen itu. Kalau misalnya kita bicara Omikron, maka sedikit berbeda. Bahwa mutasi yang terjadi di sana ada di spike protein misalnya. Maka 24 mutasi titik yang ada di sana menjadi marka, target. Untuk kemudian ketika kita misalnya dideteksi apakah Omikron positif atau tidak, assay-nya berasal dari gen S ini. Ini kurang lebih analogi-analogi sederhana yang masih fresh ya Bapak-Ibu sekalian, karena kan mungkin masih ingat dengan COVID-19 begini. Nah ini contoh-contoh assay ya, primers ataupun target-target primers yang biasa kita gunakan, misalnya bisa digunakan untuk deteksi-deteksi berbasis real-time PCR di sini. Nah ketika bicara SNIP tentu nanti spesifik ya, terhadap titik single nucleotide polymorphism yang akan kita analisis. Pertanyaannya apakah real-time PCR bisa untuk melihat adanya mutasi pada suatu sampel tanpa kita tahu itu informasi mutasinya apa? Ini nanti pendekatannya yang lebih menarik ya. Ada yang dinamakan dengan HRM. Balik lagi, dalam bidang farmasi, farmakogenetik itu kan ada family di sini yang tadi saya sebutkan, misalnya si tokrom P450, ini kan sangat besar sekali. Sangat besar, dan di sana ada banyak sekali SNIP yang sudah diidentifikasi dan validated ya, bahwa memang SNIP itu berbasis asosiasi terhadap suatu metabolisme obat dalam hal ini. Nah, buktinya dari mana? Kalau Bapak-Ibu googling di NCBI, kita klik RS di sini, ini kan reference SNIP maksudnya ya. Kita masukin angkanya, maka akan muncul SNIP itu mesti variasi gennya, variasi sekuensinya itu apa. Misalnya G, G kemudian berubah menjadi T misalnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai single nucleotide variation atau single nucleotide polymorphism. Tadi sudah dijelaskan mengenai prinsip SNIP, jadi kita tidak perlu bahas di sini lagi. Nah, hal yang sama juga ketika kita bicara misalnya bidang agrikultur. Ini saya coba bawa materinya general ya, Bapak-Ibu, supaya nanti mungkin bisa ada pertanyaan dari bidang pertanian, ada dari pendokteran, jadi enak. Nah, misalnya di sini tujuannya apa? Tentu kan ada yang dinamakan pemulihaan. Kita tidak mau misalnya memproduksi, suatu company kan tidak akan memproduksi bibit yang itu misalnya tidak unggul. Atau misalnya ketika diaplikasikan di plantation, itu yield dari produknya tidak mengesankan. Maka kan bukan sesuatu yang penting untuk dirilis ya. Sehingga mereka akan mencari fingerprint. Salah satu fingerprint ini yang kita sebut sebagai marker. Dalam hal ini ada yang disebut dengan mask. Marker assisted selection dalam bidang agrikultur. Nah, pertama berarti tentu ada informasi. Informasi kalau pendekatannya real time ya. Kalau pendekatannya real time, mesti ada informasi jin ataupun genom dari suatu organisme itu. Kemudian maka kita identifikasi region mana dari genom tersebut, apakah exon, intron yang kemudian berasosiasi terhadap penyakit tertentu, penyakit ataupun titik tertentu yang kita ingin analisis. Apakah sampel kita misalnya membawa titik mutasi ataupun SNIP yang kita targetkan. Nah, ini pendekatan real time tentu bisa digunakan. Pendekatan sequencing tentu tidak bisa digunakan. Kalau kita ingin discovery sequence awal ya tentu pendekatannya NGS atau Sengar misalnya. Atau long reach yang third generation. Tapi dalam hal ini, single gene analysis dengan real time, ini sangat-sangat, kalau kita bicara lab ya, tentu kan tidak semua punya NGS. Kalau real time, mungkin kan kita punya user lebih banyak memiliki alat ini. Nah, sehingga ini kita coba optimalkan. Sekarang pertanyaannya, approach teknologi yang paling oke digunakan yang mana sih? Nah, kalau saya pribadi, tidak ada teknologi yang lebih hebat ya. Yang menarik adalah teknologi yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kapan kita menggunakan PCR, kapan kita menggunakan Sengar, ataupun capillary electroporesis base, kapan kita menggunakan next generation sequence tergantung dari topik research of interest ataupun proyek yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang yang menarik adalah yang saya buat merah di sini. Real time PCR tentu capital equipment yang kita sudah sangat sering menemukan di lab. Nah, artinya dengan alat ini kita bisa mengeksplore varian, genetik varian dalam suatu gen, itu kan sudah sangat menarik, Bapak-Ibu. Tanpa harus misalnya kita harus punya NGS dulu, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi topik pembahasan kita hari ini. Jadi, comparing technologies di sini ini, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang misalnya, dengan pendekatan real time, apa sih bagaimana ceritanya? Ceritanya kan sederhana. Real time PCR basicnya adalah PCR. Sederhananya, analoginya itu adalah mesin fotokopi. Maka, ternyata dalam real time PCR itu mesti kita gunakan region yang spesifik untuk mendeteksi suatu DNA ataupun gen dalam sampel, dalam genom tertentu. Nah, ada yang dinamakan dengan penanda di sana. Primers, yang kemudian kita sebut sebagai essay, yang kita harus punya, Bapak-Ibu. Apakah dengan bioinformatic study ataupun dengan bioinformatic approach untuk mendapatkan sequence essay-nya? Bisa juga. Dan juga bisa dengan pendekatan literatur study. Artinya, report dari jurnal yang sudah dilaporkan, kita menggunakan primer itu untuk sampel kita? Bisa, tapi tentu kita punya pendekatan-pendekatan dan juga analisis-analisis yang scientificnya itu masuk akal. Nah, sekarang berbicara terhadap identifikasi SNIP ataupun varian, real time PCR itu kan ada chemistry di sana. Karena basicnya kan kita bisa tahu di sana ada hasilnya karena ada fluorescence dye. Jadi, ada fluorescence compound di sana yang kita masukin pada saat mixing PCR. Sama misalnya kita bicara PCR konvensional, kan ada yang dinamakan ethidium bromide ataupun gel red yang kita gunakan pada saat elektrofluorescence sebelum visualisasi menggunakan gel doc. Nah, tentu itu tujuannya apa? Supaya pitanya kelihatan. Kan prinsip dari flow rover compound, ada cahaya berpendara. Ini juga sama. Ada sumber cahaya dari alatnya, dari alat real time-nya, maka berbendar, maka kita tahu bahwa di sana ada hasil atau tidak yang kita inginkan. Jadi, pendekatannya itu secara umum, itu ada dua ya Bapak-Ibu. Yang pertama ada disebut fluoropor labell oligonucleotide. Yang kedua ada yang disebut dengan double-stranded DNA intercalating base ataupun binding dye base. Nah, ini mekanismenya beda-beda. Tapi keduanya adalah fluoropor compound, senyawa fluorescensi. Sekarang, kita coba pilih di sini. Pendekatan dengan dua label ini, kita bisa lihat di sini. Misalnya, ini kan dimensin Mbak Sylvie tadi supaya lebih pas. Ini saya coba masukin cerita dari chemistrinya tadi. Sekarang bicara fluorescence dye label, ini yang disebut sebagai probe base. Pendekatan untuk analisis snip genotyping seringkali disebut sebagai allelic discrimination di sini. Nah, maka pola yang kita dapat di sini bisa kurva amplifikasi dan juga bisa pola clustering. Pola clustering, di mana kita menggunakan dua pewarna di sini. Misalnya di sini, kita desain dengan fam dye. Di sini ada fig dye. Jadi fam dye ini akan mendeteksi snip wild type misalnya. Ini misalnya inyutan. Maka ada homozygot, ada heterozygot. Interpretasinya begitu. Sederhananya. Nanti kita lihat akan lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Nah, kemudian pendekatan intercalating dye. Nah, ini yang kemudian nanti kita sebut sebagai pendekatan dengan teknik HRM. Jadi teknik HRM itu kita tidak menggunakan probe base, Bapak Ibu. Jangan kebalik-balik. Nah, kemudian kalau misalnya high resolution melting curve ini, ini kita bisa menggunakan DNA binding dye. Prinsipnya adalah intercalating dye di sini. Yang kita lihat apa di sana? Ada pola. Ini kalau kita lihat ada clustering. Kalau di sini ada pola peak. Yang tentu kita analisis dengan menggunakan software yang memiliki algoritma yang kuat. Algoritma yang kuat. Kenapa? Untuk membedakan peak mutasi satu bahasa itu tidak gampang. Kalau tidak diskriminatif, maka pola itu tidak kelihatan. Nah, maka critical point secara teknis di HRM ini adalah pertama, presisi dalam pipetting. Kedua, presisi dalam menggunakan penggunaan alat dan juga software yang kita gunakan. Apakah capable? Kalau misalnya probe-based, selama alat real-time kita punya channel yang mengakomodir, pump ataupun fig yang ada di sini sebagai penanda di esai kita, primers probe-nya, maka so far so good. Tidak masalah. Nah, ini adalah kurang lebih pendekatan keduanya. Sekarang kita lihat satu-satu. Nah, ini tadi di-mention Mbak Silvi juga. Bahwa pendekatan dengan probe-based itu ada banyak teknologi fluorescence dye-nya, Bapak-Ibu. Tergantung kita nanti mau yang mana. Saya pribadi belum pernah menggunakan sebanyak ini. Artinya saya tidak punya experience untuk semua ini. Yang saya pernah gunakan, Tegman-Tegman MGI, KSP, dan TOKE. TOKE ini yang tadi disebutkan. Ini season technologist. Nah, KSP dia punya LGC, Tegman dia punya Thermo. Nah, ini kita bagi lagi sebetulnya. Fluorescence dye itu kita bagi lagi. Jadi, pengembangan esay itu mesti jelas ya. Mengikuti primer probe BSK, hybridization probe K, MGI probe K, analogous of nucleotide acid K, atau hydrolysis probe di sini. Nah, jadi kita coba bahas nanti yang saya mungkin pernah gunakan ya, dan experience dari sana, ada KSP dan Tegman probe. Ini yang kita lihat sama-sama. Nah, tentu tujuannya apa? Aplikasinya alaik diskriminasi. Produk akhirnya apa? SNIP genotyping. Kita ingin mengidentifikasi suatu sampel populasi misalnya ya, dengan suatu target SNIP. Nah, sekarang kita mau tahu populasi ABC misalnya itu punya, membawa marka yang, membawa SNIP yang mana. Ini untuk riset-riset tertentu ini sangat menarik. Nah, jadi ini kalau kita bicara probe BSK, ada 1, 2, 3, 4, 5 chemistry ya. Apa, mekanisme-mekanisme fluorescence-nya nanti pada saat kita running PCR itu berdasarkan ini. Oke? Oke, jadi nanti kita bisa analisis sama-sama. Ketika Bapak-Ibu misalnya ingin mempelajari lagi, saya coba sertakan di sini sumber dari paper ya, yang saya ambil. Nah, sekarang ketika kita akan menggunakan ini, 2 types of floor change detection ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita mendesain assay-nya, primer stroke-nya. Pendekatannya ada 3, Bapak-Ibu. Yang pertama, sebab capai-capai misalnya kita predesain assay-nya. Nah, ini juga ada produk ya. Kita tinggal beli misalnya. Atau custom assay-nya. Nah, custom assay-nya ini kita submit. Submit our genes plus SNIP position. Jadi, 100 yang sebelah kiri, 100 sebelah kanan biasanya ya. Atau 50 kiri, 50 kanan, flanking DNA, SNIP-nya. Nah, itu yang kita provide ke provider-nya. Nah, ini kalau tidak salah, KSP bisa. Jadi, kita tidak terlalu pushing ya, untuk desainnya. Nah, tentu juga di sini nanti mereka sudah melakukan apakah nanti optimization ataupun validasi, sehingga kita tinggal pakai. Nah, yang challenge adalah custom design. Jadi, kita desain sendiri, Bapak-Ibu. Dengan pendekatan bioinformatik misalnya, kita cari sekuensinya, kemudian kita desain. Apakah berbasis untuk pro-base ataupun intercalating, kita bisa desain sendiri. Dan tentu sekarang sudah sangat banyak free software, desain primer yang kita bisa explore. Saya biasanya desain, saya kombinasikannya. Kebetulan saya punya software berbayar untuk desain. Jadi, algoritmanya lebih kuat. Tapi bukan berarti free software tidak bisa digunakan. Bisa. Tapi tentu kita combine dengan beberapa software supaya algoritmanya lebih kuat. Nah, ini tiga pendekatan ketika kita ingin mengembangkan suatu esai, Bapak-Ibu. Jadi, ada pre-design esai, ada custom esai, ada custom esai desain oleh kita sendiri. Ini yang akan, ini apa namanya, point penting ya. Langkah awal yang mesti kita lihat. Probable riset kita ke arah mana nih. Kalau misalnya kita punya budget yang banyak, ya kita bisa custom esai ataupun pre-desain. Karena ini akan didesainkan oleh provider dan kita tinggal pakai. Kalau budget kita sedikit, ya nggak apa-apa. Kita bersusah payah dulu. Nah, tapi kalau custom desain ini kan tentu kita bisa juga punya, apa namanya, kalau kita ingin, kalau kita develop esai, sequence-nya baru, itu menjadi patent kita. Ini di sini, challenge-nya, apa menariknya di situ. Tapi kalau misalnya kita ingin custom esai juga atau pre-design, ya tentu ini lebih cepat, ini lebih lambat. Tapi ada plus minus, kurang lebih begitu. Nah, prinsipnya seperti apa? Ini tadi sudah di-mention sebetulnya. Ini adalah contoh dari tegmen probe. Jadi misalnya, dalam suatu study, kita ingin mempelajari bahwa ternyata ada mutasi T berubah menjadi G dalam suatu fragment DNA. Katakan fragment gen X, yang berasosiasi terhadap karakter. Ternyata ketika dia bermutasi misalnya dengan T, seseorang itu lebih cenderung bersosialisasi. Suka bersosialisasi. Ini mungkin extrovert-introvert, juga mungkin bisa. Misalnya, Bapak-Ibu, kemudian di sini ketika bermutasi menjadi G, dia lebih keras. Artinya, ini kan bisa kita analisis seseorang itu belongs to yang mana. Dengan pendekatan ini, maka T, probenya, kita desain spesifik dengan alel di sini yang kita label fig misalnya. Itu yang kita sebut misalnya wild type. Penyebutan wild type mutant ini relatif. Kalau misalnya kita tidak tahu mana wild type, mana mutant, maka kita sebut varian. Tapi ketika kita sudah confirm 100%, misalnya itu wild type, dan yang satu mutant, maka kita bisa sebut yang mana wild type, mana mutant. Kalau dalam hal ini kita belum tahu, kita sebut varian saja. Single nucleotide varian. Prinsipnya prob desain dengan FEM. Kemudian yang mutant kita desain dengan FEM. Yang wild type kita desain dengan FEM. Maka ini kan nanti akan menggunakan dua channel di instrumen. Yang pertama FEM, yang kedua FEM. Pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan di semua alat? Tentu, saya tidak bisa jawab. Bapak-Ibu, yang bisa jawab adalah ketika kita sudah cek kapabilitas dari alat real time kita. Ada nggak channel ini? Kalau ada, maka kita bisa lanjutkan. Itu kurang lebih prinsipnya. Dalam prakteknya, yang terjadi nanti berarti di sana ada yang dinamakan probe, ada yang dinamakan primer. Tentu desainnya, untuk panjang amplikon, itu kurang lebih sebetulnya di bawah 100. Di bawah 100 itu lebih bagus. Kenapa? Untuk membuat efisiensi reaksi stay, semakin pendek, semakin gampang meningkatkan efisiensi reaksi mendekati 100%. Sehingga proses validasi yang kita lakukan nanti itu lebih easy. Tidak memakan waktu yang mungkin takes time agak lama. Tapi untuk real time sendiri, kalau misalnya kita ingin produk amplikon 200, sebetulnya bisa dicoba. Dengan pendekatan probe, HRM nanti beda lagi. Jadi, ini yang kita analisi, kita desain, ada probe. Ada juga probe untuk titik mutasi 1 dan titik mutasi 2. Ada juga primers yang spesifik terhadap gen. Jadi mungkin primers kan sama. Antara mutan dan wild type, sekuensinya sama. Kenapa? Karena tidak ada region yang variatif di sana. Kita menempatkan identifikasi SNIP-nya ada di probe-nya. Sehingga ketika proses elongasi nantinya, ini contoh desainnya. Jadi, ini gen kita. Common primers-nya ini tentu spesifik gene kita. Kemudian, alel spesifik probe-nya itu spesifik terhadap misalnya gen titik SNIP-nya, ataupun single nucleotide variannya. Ini misalnya kita buat C, kita buat E. Karena di sini perbedaan sekuensi farm yang atas dan bawah itu hanya satu basa, maka dalam prakteknya, ini stringensinya harus tinggi, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita buat suhu annuling tidak akurat, ini keduanya akan teramplifikasi. Karena ini bedanya satu basa. Sehingga antara mutant dan wild type itu akan terdetek. Nah, ini yang kita biasanya akan optimasi. Apakah dari konsentrasi primer, apakah dari misalnya suhu annuling. Semakin tinggi suhu annuling suatu aset, maka semakin tinggi stringensinya, maka produk amplifikasi semakin spesifik. Biasanya juga ada yang dinamakan MGB di sini, untuk meningkatkan Tm. Kenapa harus ditingkatkan Tm? Karena normalnya dalam desain probe-based berbasis hidrolisis probe di sini, sekuens primer ini, ini biasanya lebih pendek dibandingkan sekuens probe tanpa menggunakan MGB molekul. Artinya Tm dari probe itu lebih tinggi, kurang lebih, bisa jadi 5-10 derajat Celcius dibandingkan dengan forward reverse. Sehingga nempel duluan itu probenya. Nah, maka kita bisa desain ketika misalnya ingin sekuens probe-nya pendek, tapi spesifisitasnya tinggi, maka kita bisa tambahkan molekul MGB. Nah, sehingga Tm-nya misalnya di sini 70, sorry, suhu annuling 70, di sini 60. Nah, maka perasaan optimasi itu akan sangat mudah untuk melihat apakah AC kita itu, probabilitas untuk kita aplikasikan di real sample, itu memungkinkan apa enggak. Nah, itu beberapa kritikal poin dalam pengembangan AC-nya yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga dalam prakteknya, yang terjadi adalah ini. Jadi, ini mungkin nanti bisa dirujuk ke DOI-nya di sini. Jadi, probe-basenya itu di sini, reporter di sini, ini primer forward reverse. Kenapa dinamakan hidrolisis probe? Karena ada aktivitas DNA pole, 5 nukleis di sana. Jadi, polimerisasi di arah 5-3. Ini ditembak ke sini, maka ini dicacah. Ketika dicacah, ini lepas. Nah, ketika lepas, di sini kan ada aktivitas enzim nuklease, dan juga dia ngusirkan di sini. Nah, hidrolisis. Sebetulnya ini kan mekanisme-mekanisme reaksi hidrolisis. Makanya namanya adalah hidrolisis probe, hidrolisis probe dalam kategori probe-base tadi, yang saya sampaikan sebelumnya. Hasil akhir yang kita dapatkan seperti apa? Setelah kita optimasi dan validasi, maka kita dapatkan pola. Nah, pola clustering seperti ini. Ketika misalnya kita tadi probe-nya label pump, kita running, maka akan ada pola clustering di sini, akan ada pola clustering di sini, akan ada pola clustering di sini. Nah, ini adalah katakanlah misalnya, peak ya. Karena di sini peak, di sini pump. Ini heterozygosity ya. Berarti ada pump, ada peak ya. Berarti kan ini sampel-sampel yang mengandung kedua peak snipe ini. Nah, ini yang dinamakan pendekatan real-time PCR untuk identifikasi satu snipe. Ketika kita banyak snipe, maka ya tentu AC-nya juga akan menjadi bahan. Ini menjadi bahan pertimbangan ya. Oke, nah sekarang dalam proses urutan optimasinya, biasanya kan kita evaluasi, Pak Ibu. Dengan pendekatan-pendekatan apakah nanti dengan menggunakan perreaksi master mix seperti Mbak Sil tadi sampaikan, ada DNA quality yang misalnya high pressure fidelity dan juga tidak terlalu sensitif terhadap inhibitor compound. Karena metrik sampel kita kan misalnya blood, ataupun sampel-sampel dari yang lain, katakan tanaman itu kan senyawa aromatik inhibitor compound-nya lebih tinggi. Nah, itu inhibitor compound-nya mungkin lebih banyak. Nah, tentukan akan mempengaruhi efisiensi reaksi ketika kita optimasi di sini. Maka kita perlu evaluasi kurvanya. Misalnya, di sini VIG, berarti kan kurva amplifikasi yang muncul biasanya ada VIG. Maka, plotting di software-nya biasanya nanti langsung satu ke sini. Kalau misalnya FEMFIG-nya naik, maka dia di tengah. Kemudian FEMFIG flat di sini, maka ada di sini. Sehingga kurva ini, ini menjadi dasar optimasi dan validasi kita untuk kemudian mengaplikasikan essay itu dalam satu sampel. Sehingga apa? Tujuannya misalnya, kita bicara diagnostik. Tentukan harus sudah tervalidasi dan itu sudah teroptimasi dan itu benar-benar valid. Dalam bidang riset sendiri, optimasi dan validasi ini itu satu cerita. Optimasi saja itu bisa jadi satu cerita. Pengembangan-pengembangan essay, beda kalau kita menggunakan essay yang sudah jadi tentu tidak perlu. Di sini misalnya kita lihat pendekatan berbasis stagmen tadi, maka kita bisa dapatkan kurva amplifikasi yang tentu kita akan koreksi terhadap plotting yang didapatkan. Itu sesuai enggak dengan yang kita mau? Pendekatan yang kita lakukan biasanya ini kita rekomendasikan. Kalau saya merekomendasikannya biasanya dengan sintetik DNA. Bisa G-block, bisa plasmid, bisa yang lain-lain misalnya. Kita sintesis misalnya, sequence yang bawa snip wild type, sequence yang bawa snip mutant. Kemudian kita running untuk mengevaluasi apakah primers probe kita cukup oke kita gunakan ataupun kita aplikasikan di sampel nanti. Itu strategi-strategi mungkin nanti pengembangan development dari optimasinya kemudian dan validasinya di sana. Yang kedua mungkin nanti saya coba, kita coba bahas mengenai KSP. Ini sudah dibahas sebetulnya tadi. Prinsipnya sama, yang kita dapatkan apa? Clustering. Tapi KSP ini sendiri lebih unik. Jadi setiap daya itu memang dia punya keunikan sendiri, keunikan tersendiri. Tergantung kita lebih suka yang mana. Kalau ini biasanya dalam indel sendiri kita bisa tetap analisis. Karena primer yang dilabel di sini, yang kita... Jadi kalau segment, desainnya adalah snipnya itu kita ikutkan di sequence probe. Kalau KSP di sini, LGC punya, di sini dia justru snipnya kita desain di primersnya. Jadi probenya universal. Nah itu yang dijelaskan tadi. Kalau misalnya sampel banyak, tentu kita tidak perlu order probenya bermacam-macam. Misalnya kita bisa pakai probenya universal. Jadi mungkin cost effectively ini lebih memungkinkan. Tergantung. Tergantung apakah riset kita jumlah sampel banyak, sedikit. Tergantung. Tapi develop C-nya kurang lebih prinsipnya sama. Di sini kita desain, sequence primer kita membawa titik snipnya. Kalau delesi, maka tentu ini kita... Jadi delesinya tidak ada, langsung misalnya G. Ini juga sama. Pada saat optimasi, stringensinya mesti tinggi. Supaya benar-benar bahwa floatingnya itu benar. Maka ketika kita validasi, optimasi setelah optimasi selesai, optimasi ases selesai, kita validasi. Yang penting kita lakukan adalah biasanya kita konfirmasi. Itu sampel yang kita gunakan sesuai enggak calling base-nya dengan pendekatan real-time PCR dan juga Sanger sequencing. Ini kan bisa kita sebut pendekatan sequencing untuk snip itu ada yang dinamakan dengan GBS, genotyping by sequencing. Jadi di sini kita konfirmasi, ternyata sampel ini GG, calling base-nya G, benar. Di sini calling-nya G. Berarti kan performa ases kita oke. Heterodigosity GT, benar ya di sini GT. Kemudian di sini PT misalnya benar. Ini adalah satu rangkaian bagaimana kita mengkonfirmasi ases kita itu oke apa tidak. Benar-benar akurat enggak calling-nya. Ini pendekatan-pendekatan yang kita coba bisa lakukan dengan real-time dan dikonfirmasi dengan Sanger sequencing, genotyping by sequencing tentu di sini. Jadi ini polanya ya. Dengan teknologi KSP juga sama. Yang kita dapat adalah clustering. Dan dalam rangkaian validasi juga nanti kita akan mendapatkan yang dinamakan dengan purfamplifikasi. Nah ini contoh data yang dulu saya pernah running ya. Jadi kita menggunakan sintetik di sini. Kontrol lah ya Bapak-Ibu. Sebelum kita benar-benar mengaplikasikan suatu ases dalam metrik sampel. Metrik sampel maksudnya sampel yang mengandung sampel asli. Sampel asli. Bukan artifisial ya. Nah kalau misalnya pendekatan artifisial kan kita bisa menggunakan sintetik DNA. Nah ini kita menggunakan sintetik DNA. Dan kita evaluasi apakah ases kita sudah perform well atau belum. Yang menjadi catatan juga ketika kita aplikasikan di sampel nanti bahwa dalam sintetik genotyping pendekatan real-time PCR kita mesti menyetarakan konsentrasi nisontel. Semua sampel ini kita mesti setarakan. Katakan konsentrasinya 50 nanogram per mikroliter atau 100 nanogram per reaksi. Kenapa? Supaya pola sumbu Y dan sumbu X itu sejauhnya sama. Nah ini waktu itu kita belum optimal sekali. Karena ini masih di angka RFU. RFU itu adalah respon fluorescence unit ya. Penilai fluorescence unit dari proses PCR-nya. Jadi di sini ada sekitar 3.600. Di sini 2.700. Mestinya kalau lebih bagus itu seperti ini. Nah ini. Ini saya coba naik. Nah ini. Ini kan ada 4.000. Di sini 4.000 ya. Pola clustering dari jurnal ini. Mereka develop-nya ini sempurna sekali. Dan ini sudah diaplikasikan di metrik sampel. Nah jadi itu mungkin critical-critical point yang bisa kita note ya. Bahwa sebelum running kita mesti menyamakan konsentrasi semua sampel yang akan kita identifikasi SNIP-nya. Belongs-nya, belongs to-nya kemana. Kalau yang tadi kan kita dapatkan di sini masih kurang. Tapi ya sebetulnya sudah oke. Karena pola clustering ini kan sudah clear ya. Warnanya kan sudah jelas itu A1, alel 2, keterogigositinya mana, homogigositinya mana. Oke? Nah itu bicara strategi itunya tadi. Nah maka sederhananya ketika kita optimasi, yang pertama kita evaluasi adalah bagaimana metode ekstraksi kita. Nah ini tentu kan akan mempengaruhi yield ya. Oke, kita misalnya gunakan nanodrop ya. Atau kalau di lab kita punya yang untuk NGS itu ya. Qubit misalnya. Itu kan lebih sensitif, lebih presisi, itu lebih bagus. Tapi nanodrop so far so good cukup lah. Jadi optimasi dari ekstraksinya kita mesti evaluasi ketika bicara metrik sampel. Berapa sih yield yang kita dapatkan dari sampel yang kita ingin gunakan tadi? Kalau misalnya bervariasi, tentu kita harus optimasi lagi supaya lebih seragam. Misalnya dapat 100 ya, 1, 150, 1, 200, itu udah oke. Tinggal kita setarakan di akhirnya sebelum kita running PCR. Atau kita bisa juga elektroforesis untuk melihat apakah konformasi DNA genomnya itu itu smear ataupun misalnya oke di sana kualitasnya. Nah setelah itu baru kita bicara misalnya bagaimana pengembangan dari protokol untuk runningnya. Nah ini biasanya berhubungan dengan kita adopsi master mix kita yang punya DNA poll, yang ada DNA poll di dalamnya, berarti kan mempengaruhi denaturasi ya. Suhu aktifasi denaturasi segala macam. Dari SC-nya sendiri maka kita harus aware terhadap suhu unlink. Jadi kombinasi produk master mix yang kita gunakan dengan unlink dari SC yang kita desain, itu kita harus sesuaikan bapak itu. Kemudian konsentrasinya iya tentu ya, karena semakin tinggi, semakin rendah konsentrasi bukan berarti hasil semakin baik. Semakin tinggi bukan berarti harus semakin baik misalnya. Tentu ini ada kategori-kategori yang mesti kita evaluasi. Misalnya kita evaluasi dari konsentrasi 300 nanomolar sampai 900 nanomolar. Kemudian kurva amplifikasi yang paling oke, maka kita akan lanjutkan. Nah biasanya menggunakan apa? Pertama kita biasanya menggunakan sintetik DNA supaya tidak dipengaruhi oleh background, dan ini purity-nya cukup bagus ya. Biasanya kan molecular grade-nya ini kan high purity ya, kalau sintetik DNA begini. Oke, nah maka setelah itu kita harus melihat sensitivitasnya seperti apa. Apakah dengan metode ekstraksi kita, itu bisa kita aplikasikan? Jadi sensitivitas yang kita inginkan itu masih dapat kita toleransi atau tidak. Nah ini biasanya kita evaluasi nanti dari berapa yield yang didapat di sini dan sampai titik berapa konsentrasi yang kita dapatkan. Biasanya di sini untuk running snip genotyping dengan real time, lebih bagus kalau CT kurva amplifikasi yang kita dapat itu pada saat validasi di awal itu di bawah 30. Supaya apa? Supaya clustering-nya itu benar-benar clear. Kalau CT-nya nanti mendekati 40 misalnya begitu itu sukara darah-benar gak jelas calling-nya. Jadi nanti bisa jadi tanda X. Calling-nya tidak sempurna. Nah biasanya calling itu nanti ada percentage-nya ya. Jadi more than 90% itu kan itu yang paling oke lah. Artinya calling-nya benar-benar akurat gitu. Nah ini nanti prosesnya di sini ketika kita ingin desain sendiri. Efisiensi tentu ya. Di sini linearitas kita akan lihat R kuadratnya. Efisiensi reaksinya seperti apa. Representatif sampel biasanya kita gunakan dan representatif dan sintetik DNA di awal. Jadi ketika kita running di sintetik DNA dan juga di metrik sampel, mestinya efisiensi reaksinya juga oke. Kalau misalnya di sintetik DNA oke dan di metrik sampel tidak oke, berarti C yang kita gunakan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh mungkin ya, mungkin inhibitor kampel atau mungkin metrik sampel. Nah maka kita harus memikirkan strategi lain. Oke. Nah yang berikutnya adalah, ini opsional ya. Biasanya kita gunakan kalau ingin develop kit ya. Misalnya kit COVID-19 ini mesti ada. Determination of limit of detection ini biasanya kan kita harus evaluasi dan juga limit quantification ketika kita bicara quantifikasi. Dalam hal SNIP genotyping ini kan endpoint PCR. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan evaluasi LOD dan LOQ di sini. Oke. Nah kemudian yang satunya itu ada yang dinamakan dengan ketika ini semua selesai, maka kita akan aplikasikan assay kita di metrik sampel. Nah inilah rangkaian validasi yang biasa kita gunakan ketika kita desain sendiri ya. Develop sendiri assay, primers, dan probenya. Kalau predesign ataupun custom tadi yang kita buy request ke provider, ya tentu ini tidak perlu Bapak Ibu. Biasanya kan mereka sudah melakukan. Makanya kita bayarnya, kita ada bayar kan karena mereka melakukan ini. Tentu ada jasanya. Nah kalau kita desain sendiri, maka ini yang effortnya di sini. Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini ada satu yang menarik juga. Mereka ada develop sendiri. Jadi mesti dievaluasi kurpanya. Jadi review-nya itu dari mana kita tahu calling-nya adalah homozygote, heterozygote, ini mesti clear. Yang teramplifikasi misalnya atas itu kan dua-duanya, berarti heterozygote city. Yang kedua di sini adalah satu, apakah dari FIG ataupun FEM, atau sebaliknya FEM ataupun FIG. Ini mesti kita evaluasi juga. Batas bawah dari flat fluorescence ini seberapa. Sehingga kita bisa distinguish antara homozygote dan heterozygote-nya dengan clear. Dan kita konfirmasi dengan pola clustering yang ada di sini tadi. Nah yang ini tadi. Dalam rangkaian develop, say, dan validasi, itu yang biasanya kita lakukan. Oke. Nah ini nanti mungkin bisa jadi referensi. Itu yang pertama ketika kita bicara pendekatan semestri real timenya dengan probe base. Dengan inter-cluttering day tentu ada strategi pendekatan lain di sini ya. Mbak Tika nanti kalau waktunya sudah itu. Mbak Tika di info ya Mbak? Mbak Tika aturin agak set. Nah di sini itu pendekatannya ada yang disebut dengan double standard DNA inter-cluttering. Prinsipnya apa? Setiap ada utas ganda DNA, ini molekul masuk ya. Jadi setiap ada utas ganda DNA nyisip, maka etidium bromide ketika kita gunakan di electroporesis, kita amati di gel dok, kita kita kelihatan kenapa dia akan binding di ikatan hidrogen antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Maka ini yang kita sebut sebagai inter-cluttering day. Jadi akan nyisip setiap ada utas ganda DNA. Beda pendekatan dengan probe base. Probe base tadi bisa hybridisasi, bisa hidrolisis, probe ada banyak sekali jenisnya. Nah ini sendiri jenisnya sebetulnya ada beberapa ya. DNA binding fluorescence itu ada bisa kita lihat di sini etidium bromide ataupun yang tren di real-time PCR kalau kita menggunakan berbasis binding day itu cybergreen. Tapi dalam hal HRM di sini, kita tidak rekomendasikan cybergreen. Maksudnya berdasarkan pengalaman yang saya pernah lakukan, cybergreen ini tidak terlalu kuat terhadap satu, untuk identifikasi satu SNIP itu tidak terlalu kuat. Nanti kita lihat sama-sama. Saya pernah sangat-sangat menggunakan Eva Green. Nanti kita lihat contohnya. Nah ini contoh-contoh pendekatan bagaimana kita mengidentifikasi mutasi dengan pendekatan HRM. Sederhananya adalah dalam pendekatan HRM ini kita bisa mengidentifikasi apakah dalam suatu prakmen DNA ada mutasi atau polimerfismo ataupun ada SNIP. Nah ini pendekatan yang kedua. Tadi kalau tadi kan probe base. Jadi probe base tadi itu, kalau probe base di sini, SNIP ini mesti sudah jelas Bapak-Ibu. Kita tahu mutasinya apa dengan apa. Biasanya ini sudah ada RS-nya. Dengan pendekatan HRM ini bisa jadi novelty. Kenapa? Scanning mutation itu bisa dilakukan di sini. Scanning mutation berarti kan kita tidak tahu di sana mutasinya apa, tapi kita asumsikan di sana ada polimorfisme. Nah maka dari pola PIK yang didapat, nanti kita bisa simpulkan apakah di sana ada polimorfisme atau tidak. Dan juga yang kedua, kita bisa menggunakan HRM untuk SNIP genotyping yang kita gunakan seperti probe base. Jadi kita sudah punya sekmen fragment DNA, kita sudah tahu titik SNIP, dan bahasa SNIP-nya kita tahu. Nah bisa menggunakan HRM. Nanti kita lihat sama-sama bedanya di mana. Oke? Nah, jadi paper yang terakhir ini, ini referensi yang kita ambil di sini ini, dia coba cytodise dan evagrin untuk mengevaluasi apakah algoritma PIK-nya lebih presisi mana. Nah maka mereka merekomendasikan di sana ada evagrin dan cytodise. Jadi saya coba akan bahas di sini terkait evagrin, karena kebetulan evagrin saya pernah pakai. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan lagi ya. HRM ini sebetulnya sudah dilakukan ya. Mungkin sudah dijelaskan tadi. Mungkin nanti lebih ke concern dari developer say-nya. Primers-nya mesti seperti apa. Karena di sini kan kita tidak bicara probe ya. Kita tidak bicara probe, mestinya kita hanya mendesain primers forward reverse ya. Jadi either forward or reverse mesti spesifik terhadap gene of interest yang kita amplifikasi. Maka aplikasi yang kita gunakan di sini yang saya sebutkan tadi. HRM dengan SNIP genotyping bisa. Di sini kita mengidentifikasi SNIP yang sudah kita tahu titiknya. Sehingga kita akan mengkonfirmasi pola. Ketika pola misalnya warna merah di sini, maka kita tahu itu mutasinya apa. Polanya mengikut yang biru mutasinya apa. Polanya mengikut yang hijau mutasinya apa. Artinya itu adalah identifikasi SNIP yang kita sudah tahu titiknya. Sama dengan pendekatan probe tadi ya. Kita misalnya sudah tahu titik di sana, maka kita tentukan probe-nya terhadap SNIP yang kita ingin lihat. Yang kedua adalah ini yang seringkali bisa banyak digunakan. Mutasian scanning. Jadi kita ingin identifikasi scanning. Kita scanning dalam suatu fragment itu apakah ada polimorfisme antar sampel to sampel. Maka di sana nanti ada perbedaan pola. Sehingga tidak ada pola terstandar di sana. Karena kita belum tahu kan pola terstandarnya seperti apa. Karena kita belum punya kontrol polimorfismenya, kontrol SNIP-nya. Kalau SNIP genotyping dengan HRM di sini tadi, kita running control biasanya. Untuk reference polanya. Sama seperti probe-based tadi. Clustering-nya itu tadi, homozygote, heterozygote-nya itu, kita running control dulu. Kontrol yang bawah SNIP AA misalnya, GG, dan AG misalnya. Kalau mutasinya AG. Ini juga sama. Harus running control SNIP dengan HRM. Supaya pola referensinya kita tahu sehingga sampel kita akan arahkan. Ngikut pola yang mana. Sama probe-based juga. Clustering ngikut yang mana. Tapi kalau mutation scanning, ini challenge. Ini sangat menarik sekali. Nanti kita lihat sama-sama. Prinsipnya apa? Tentu di sini ada yang dinamakan melting curve. Melting curve itu dipengaruhi oleh apa? Biasanya kan ini dipengaruhi oleh TM. TM itu kan temperature melting dari suatu fragment DNA. Nilai TM bisa berbeda dipengaruhi oleh yang pertama, GC content. Kenapa? Seperti yang Mbak Sil sampaikan, GC binding itu ikatan hidrogennya rangkap 3. AT binding itu ikatan rangkap 2. Maka TM-nya pasti berbeda. Nah, ketika mutasi G dengan A, maka kan TM-nya berbeda. Nah, itu yang dievaluasi di HRM. Maka namanya high resolution. Kenapa? Perbedaan 1-2 basa di sana dengan high resolution. Maka kita bisa berbedakan, kita bisa komparasi antara polanya. Dan yang mempengaruhi nilai TM berikutnya adalah panjang pendek fragment. Tentu, kalau target 1, fragmentnya 100 base per target, 2 base pernya 80 base per, di sini bisa distinguish, bisa dibedakan. Sequence-nya, komposisi maksudnya di sini. Apakah AT lebih banyak, misalnya ini juga. Heterogigosity juga sama seperti sequence tadi. Nah, ini yang mempengaruhinya. Nah, maka dalam prakteknya nanti, ketika ada variasi 1-2 basa, ataupun beberapa basa, kalau kita bicara scanning mutation, maka pola akan berbeda. Nah, critical point apa di sini? Pipetting. Jangan sampai pola itu berbeda, karena pipetting kita tidak akurat, Bapak-Ibu. Itu berdasarkan pengalaman yang kita peroleh. Oke, nah, ini adalah yang kita coba develop. Tapi ini kita coba pendekatan Eva Green, Eva Green dengan membedakan antara Ascaris, Lumbir, Kuidas, dan Tikuris-Trikura, sehingga kita bisa menggunakan multiplexing dengan pendekatan non-probe. Kan biasanya multiplexing, biasanya dengan menggunakan probe base. Ini bisa kita gunakan dengan pendekatan non-probe. Selama nilai temperatur melting-nya kita bisa bedakan. Nah, ini dari alatnya langsung muncul, tapi biasanya algoritmanya tidak terlalu kuat. Maka kita harus ekspor dengan menggunakan sekandari software, supaya polanya lebih perpek. Kalau nilai TM, ini kan peak ya. Jadi ini nilai disosiasinya, yang kiri, yang kanan adalah nilai peak perbedaan TM. Artinya, kedua target di sini, ini kan nilai TM-nya beda, karena komposisi sequence fragment-nya juga beda. Nah, analoginya dalam polimorfisme, tentu ini dan ini mempunyai polimorfisme yang berbeda. Nah, maka dari sini kita bisa identifikasi, ada kan mutasi misalnya, kalau ini berasal dari satu spesies, antara keduanya mungkin permutasi. Dalam hal ini, kita bicara simultaneous detection, maka kita coba develop dengan target primer yang berdekatan TM-nya di sini. Kita cari dari konsep region, dan kemudian kita bisa aplikasikan untuk keduanya. Nah, ini masih gampang. Dengan perbedaan TM-79, 50, 7, 7, 50 itu tidak sesuatu yang berat. Jadi, pekerjaan di sini itu waktu itu kita belum terlalu sulit membedakannya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kita lihat. Nah, ini kita coba develop untuk strain, membedakan antara satu spesies, tapi mestinya di dalam gen itu ada polimorfisme. Kita scanning. Ini scanning mutation. Kita scanning. Nah, kalau dengan real-time PCR, seolah-olah tiknya satu. Artinya, ini tidak ada perbedaan. Tapi, ketika kita analisis dengan high resolution melt curve, maka ini berbeda. Nah, ini dia pola secondary software yang kita gunakan. Tadi kebetulan saya di sini menggunakan PMA, precision melt analysis, BIORED. Jadi, di sini, ini itu kan tidak terlalu kelihatan. Tapi, kalau kita lihat di sini dengan secondary software algoritmanya yang lebih diskriminatif, ini sebetulnya berbeda polanya. Maka, kalau kita normalisasi, bentuknya seperti ini. Nah, saat yang orange, biru, green, dan juga red di sini, ini sebetulnya polimorfisme yang ada. Maka, pollingnya di sini kan ada kluster 1, 2, 3, 4. Sehingga, saya bisa simpulkan bahwa dalam sampel ini, ada polimorfisme antar sampel. Jadi, mutasinya beda-beda. Tapi, tentu kita belum tahu apa sekuensinya. Nah, kalau kita mau sekuensinya, tentu kan kalau kita mau tahu sekuensinya, ini sampel kita sekuensi. Nah, jadi, dengan HRM kita bisa mereduksi sampel mana yang kira-kira kita bisa lakukan untuk di sekuensi. Jadi, tidak perlu semua di GBS, karena cost-nya bisa jadi lebih mahal. Mungkin itu pendekatan keuntungan dari pendekatan HRM yang bisa kita gunakan. Kalau hasil akhir dari HRM, tentu kita untuk scanning mutation, kita tidak mendapatkan apa mutasinya. Tapi, kita tahu bahwa di sana ada mutasi. Untuk mengetahui mengevaluasi sekuensinya apa, tetap kita harus sekuensinya. Berbasis Schenger bisa, yang lebih murah. Nah, tapi kan kalau sampel kita banyak misalnya, gimana kita men-screening, mana yang harus disekuensi, mana yang tidak perlu. Artinya, kalau di sana ada polimorfisme yang unik, maka itu yang kita sequencing. Berarti kan kita bisa screening dengan pendekatan HRM scanning mutation. Nah, ini case yang kedua. Dulu kita pernah rani. Jadi, ini adalah peak-nya. Ini satu peak. Kalau ini kan masih lebih goyang. Masih geser, tapi tidak terlalu kelihatan dengan primary software dari alatnya di sini. Nah, tapi dengan PMA software sekundarinya di sini lebih kelihatan. Nah, kalau di sini, ini memang sangat-sangat titiknya je nempel. Padahal sampel yang berbeda. Setelah kita ekspor dengan precision melt analysis, software precision melt analysis, maka kita lihat di sini. Nah, ternyata memang ini calling-nya hasil satu kluster. Sehingga, asumsi saya, dalam sampel tidak ada variasi. Tidak ada variasi genetik. Tidak ada polimorfisme di sana. Sehingga tidak perlu saya lanjut untuk sequencing, untuk mengidentifikasi SNIP-nya apa. Jadi, di dalam software-nya, clustering-nya kan langsung jelas. Kalau yang tadi kan, ini cluster 1, 2, 3, 4, di-report oleh software. Dengan tingkat confidence-nya itu, itu 98, 99, 97, 99. Artinya, ini benar-benar polanya berasal dari perbedaan sequence tadi. Bisa 1, 2 bahasa mungkin. Nah, kalau ini ternyata tidak ada perbedaannya, maka ini kan 0. Jadi kan di sini skalanya 0. Kalau ini kan beda. Kalau ini kan tadi beda. Nah, ini kan 84 di sini. Kalau ini kan 0. Kalau ini kan 0. Nah, artinya ini tidak selama clustering-nya hanya 1, maka ini tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dicoba disequensing misalnya. Jadi, scanning mutation, kalau misalnya peak, Bapak-Ibu di sini disosiasinya mepet banget begini, artinya space-nya sama. Nah, pada saat running, ini yang dianalisis oleh software. Maka, protokolnya ini, dari suhu misalnya 65 derajat kita naikin ke suhu tinggi, ini sangat pelan. dan menggunakan intercalating dye yang benar-benar, apa namanya, high saturated ya. Eva Green Base ya. Kenapa? Supaya beda satu bahasanya itu benar-benar bisa di-differentiate ya, dipisahkan, dibedakan. Kalau ini kan dia sangat-sangat 1 mepet. Kalau ini kan masih ada pola. Ini kurang lebih pendekatan scanning mutation. Nah, ini kalau misalnya kita bicara chemistry tadi, maka chemistry tentu saturating dye ya. High saturated ya. Contohnya Eva Green, Cyto 9 bisa. Instrumen tentu yang better resolution. Jadi, running protokol mesti kita bisa buat ramping ratenya 0,1 sampai 0,2 derajat Celsius. Kalau tidak bisa, tentu nanti kan alatnya tidak, jadi perbedaan suhu itu tidak kelihatan. Kalau dia naiknya pelan-pelan, begini kan sangat pelan ya. Perbedaan TM 0, sekian derajat itu, itu kelihatan. Oke? Nah, ini yang menjadi dasar bahwa chemistry dan instrumen serta software itu kita harus pertimbangkan. Oke? Nah, ini yang tadi laporan yang membedakan ya. Dia evaluasi Cyto Dyes, Eva Green, dan Cyborg Green. Sekarang, kenapa mesti Eva Green? Pertanyaannya adalah, apakah bisa Cyborg Green? Sebetulnya bisa, tapi kita mesti naikin konsentrasinya supaya masuk ke double strain di DNA-nya lebih mepet, lebih rapat. Tapi masalahnya, secara teknis, ketika Cyborg Green ini kita buat dalam konsentrasi yang tinggi, ini biasanya menjadi in vitro compound. Jadi, pada saat kita validasi, efisiensi reaksinya menjadi slack, Bapak-Ibu. Nah, makanya Eva Green, Cyto 9 menjadi rekomendasi yang baik. Nah, ini contoh ini. Nah, ini analoginya. Cyborg Green Dye 1 yang biasa kita pakai, itu biasa satu molekul, nyisip ke lima basa. Jadi, A, T, G, C, T, T, lima basa, lima sekuensi, lima basa nitrogen, dia nyisip satu molekul. Sehingga perbedaan satu basa tadi tidak terlalu diskriminatif ketika kita pakai Cyborg Green. Pada saat kita running kurva disosiasi di sini, seperti yang Mbak Sil tadi sampaikan, prinsip HRM tadi, running disosiasi melting curve di sini, tidak diskriminatif bedain sekuensi yang TM-nya bedanya. Misalnya, Bapak-Ibu, mutasinya dari G ke A, itu kan sebetulnya satu basa. Itu TM-nya itu sekitar 0,5 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, kalau mutasinya tadi dari A ke T, itu kan TM-nya sama-sama mirip banget. Karena ikatahidrogennya sama-sama rangkap 2. Kalau tadi mutasi A ke T kan 1 rangkap 3, 1 rangkap 2. Nah, kalau A ke T, ini pekerjaan yang sangat-sangat, mesti presisi sekali. Bisa jadi delta TM itu bisa jadi 0,2 derajat Celcius. Nah, maka biasanya kita gunakan yang lebih high saturated. Oke, workload-nya kurang lebih seperti ini ya, teknis. Tentu desain saya primer scrub-nya di sini, ini bisa berbasis primer software free, ataupun primer express. saya sendiri menggunakan free, primer 3+, dan primer express. Saya combine biasanya. Dan tentu di sini desainnya tidak seperti desain tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit. Karena kita hanya akan desain forward primers dan reverse primers, primer yang meng-cover gene of interest kita. Apakah TTI SNIP ada di sana, ataupun mungkin polymorphismenya ada di sana, dengan pendekatan scanning mutation tadi. Nah, sehingga kita bisa evaluasi. Nah, tentu nanti pada saat kita running awal, kita optimasi dan juga kita validasi dengan sintetik. Kalau misalnya kita tidak punya kontrol, kita biasanya analisis dari, kalau scanning mutation kan kita belum tahu tuh mutasinya apa, tentu kontrol, sekuensinya kan kita belum ada. Maka kita evaluasi dari pola. Selama pola konsisten, maka memang polymorphismenya ada di sana. Oke? Nah, pendekatan HRM tadi kan ada dua, SNIP genotyping. SNIP genotyping itu sebetulnya satu. Mutasi satu basa. Kita sudah tahu polanya. Jadi kalau di sini misalnya kita lihat sama-sama, polanya misalnya, yang merah adalah CT, yang green adalah CT, dan yang blue di sini, hijau, biru adalah CT, heterozygote. Nah, maka ini menjadi pola reference kita. Ketika kita running sample, ini mesti dapat pola seperti ini, Bapak-Ibu. Mungkin polanya tidak mepet banget, tapi mengikuti ya. Sehingga kita sample, kita bisa tahu SNIP-nya belongs to apakah homozygote mutant, homozygote wild type, atau heterozygote. Itu kalau pendekatannya dengan HRM SNIP genotyping. Prinsipnya sama dengan misalnya real-time PCR probe-based. Kalau probe-based clustering, clustering dari pola, clustering dari ininya, allelic discrimination-nya, kalau ini pola, pola peak normalisasi dari software. Oke? Nah, ini kalau bicara misalnya SNIP dengan HRM. Jadi, mutasi satu basah itu kita bisa distinguishing di sini. Tentu di sini juga yang paling krusial secara teknis adalah bagaimana kita meng-input DNA-nya konsentrasinya harus sama. Bisa 50 nanogram per mikroliter, running template 2 mikroliter, final volume konsentrasi misalnya 100 nanogram per reaksi. Bisa ya. Nah, kemudian kita analisis di sini, maka kalau SNIP genotyping, kita mesti running SNIP preference. Synthetic DNA kita running dengan yang membawa pola ini tadi. Oke? Nah, jadi teorinya tadi kan Mbak Sil sampaikan, ada kelas mutasi SNIP tadi ya. SNIP, kalau mutasinya GKA, ini gampang. Karena ini G rangkap 3A rangkap 2, ini mutasi TM-nya masih sangat gampang kita bedakan. Sehingga polanya juga masih sangat tidak terlalu sulit. Tapi yang menjadi tantangan adalah kalau mutasinya C ke G, ini kan sama-sama rangkap 3 ya. TM difference, delta TM ini bisa jadi 0,2 derajat Celcius saja. Nah, maka akurasi input DNA, konsentrasi pipetting, kemudian pemilihan instrumen, dan juga molekul intercalating daingnya menjadi sangat penting penentu keberhasilan. Nah, ini contoh reference yang saya ambil dari Gen HFE di sini ya. Amplikonnya pendek saja, 100 base per. Nah, ini bahkan 75 base per amplikonnya. Karena kan kita sudah tahu titik mutasinya, sehingga forward reverse kita ambil dari mungkin 100 base per kiri, 100 base per ke kanan. Kemudian ini SNIP mutasi AT ini juga challenge. Karena mutasi AT ini juga TM-nya biasanya deltanya sangat kecil sekali, sehingga sangat hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi kita menggunakan di sini esofas efagrimix ya. Oke, nah kemudian itu SNIP genotyping dengan HRM. Mutasi SNIP-nya sudah diketahui. Pertanyaannya kalau kita tidak tahu, ya seperti tadi, mutation screening namanya, atau mutation scanning. Sekarang, apa tujuannya? Jadi tergantung dari riset dari Bapak-Ibu sekalian. Biasanya kita punya sampel ratusan misalnya. Tentukan ketika kita menduga di sana ada polimorfisme dan kita belum tahu SNIP-nya apa, maka pendekatannya bisa kita mutasi scanning namanya. Kita mau scanning semua sampel itu. Nah, kalau kita pendekatan HRM, ini menjadi alat ataupun tools untuk screening awal. sehingga mutasi-mutasi atau polimorfisme sampel itu, itu yang ada, yang kita akan sequencing, tidak perlu semua sampel. Yang kandidat kita saja, yang mungkin polanya menarik, kita lihat ya, ada polimorfisme di sana, maka itu yang kita scanning. Eh, sorry, yang kita sequencing. Sehingga cost-nya menjadi lebih murah. Nah, itu ya. Jadi, use wildtap sample as reference. Jadi, mesti di sini kan kita tahu wildtapenya itu sekuensinya apa. Ini menjadi pola dasar. Kalau di sini tadi kan mesti kita, kalau di SNIP genotaping tadi kan, kita tahu titik SNIP-nya. Maka referensinya ke tiga titiknya. Bisa homo-jigot mutant, hetero-jigot, dan juga homo-jigot wildtap. Kalau di sini, at least kita running referensinya. Genom yang, sorry, gen, fragment DNA, yang belum bermuta, belum ada polimorfisme, atau kita bisa katakan wildtap. Nah, itu tergantung riset kita. Apakah kita sebutnya wildtap, apa reference, apakah, apa namanya, control misalnya. Nah, itu tergantung cerita dari riset Bapak-Ibu sekalian. Oke. Nah, yang pasti di sini kita running wildtap sebagai reference supaya kita lihat ini menjadi pola, pola referensinya. Sehingga kita tahu pola lain itu, yang mana sih, seperti apa sih. Nah, itu menjadi dasar, apakah di sana ada polimorfisme ketika kita bandingkan dengan reference di sini. Oke. Itu kurang lebih ya. Nah, hasil akhir tentu kita harus follow up dengan Sanger sequencing-nya untuk mengkonfirmasi varian. Polimorfisme di dalam sampel itu dibandingkan dengan reference sampel tadi. Wildtap dengan sampel varian tadi kita bandingkan. sehingga kita mendapatkan titik mutasinya itu apa. Jadi, mutasinya scanning ini sangat-sangat apa ya. Kalau menurut saya ini enak ya. Jadi, banyak cerita yang bisa dieksplore. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, ini berapa satu pathway, ada gen-gen yang berasosiasi. ternyata kan dalam gen ini biasanya ada polimorfisme. Nah, polimorfisme yang kita belum tahu informasinya misalnya. Sehingga kita coba scanning kira-kira apa. Nah, biasanya kan gen-nya panjang. Maka, kalau gen-nya panjang, kita desain primer probe-nya itu overlap. Sorry, primer, forward, reaper, antargen-nya overlap. Dengan kriteria assay-nya seperti ini, Bapak. Amplikon lainnya sebetulnya bisa sampai 300 base per. Tapi sebetulnya, secara teknis, smaller means better resolution. Jadi, semakin pendek, semakin resolusi polanya itu semakin perfect. Artinya, paliditas hasil polimorfisme yang kita report itu semakin sempurna. Sehingga, by rekomendasi biasanya kita menggunakan 80 sampai 250 base. Oke? Nah, kalau misalnya primers-nya, standar saja sebetulnya, tidak terlalu rumit. Sama seperti kita desain primer biasa, dengan amplikon yang lebih pendek. Begitu. Nah, kalau misalnya gen-nya panjang begini, maka primers-nya itu kita desain overlap. Supaya apa? Ketika kita scanning, kita tahu, kira-kira polimorfismenya itu nanti ya diada di mana. Dan juga, ketika misalnya kita akan sequencing, kita tahu kandidat mana dari sampel. Nah, ini kalau pendekatan HRM dengan basic real-time PCR. Oke? Nah, sekarang misalnya di sini, ini beberapa guidelines yang bisa kita gunakan di sini sebagai dasar. Biasanya kalau saya pribadi lebih prefer 100 base per. Supaya apa? efisiensi reaksinya lebih sempurna. Artinya polanya lebih gampang untuk mendapatkan yang konsisten. Karena Bapak-Ibu dalam validasi, seringkali nanti kita mendapatkan, loh, mutasi ini kok bentuknya awalnya seperti A misalnya, pola A, ternyata kita running lagi dengan sampel yang sama, kemudian mirip pola B. Itu bisa dipengaruhi oleh apakah efisiensi reaksinya berbeda, apakah pipetting kita berbeda. Semakin pendek amplikon, biasanya semakin gampang memanage pada saat optimasi SC-nya. Oke? Nah, tentu nanti semakin mendekati optimasi annuling 60 derajat, semakin bagus ya. Dan jangan sampai forward reverse delta TM, sequence oligonucleotida forward reverse-nya itu jangan sampai perbedaan basahnya lebih dari 2 derajat Celcius ya TM. Sehingga optimasinya nanti untuk show annuling lebih gampang. Kalau saya biasanya kecil 2. GC content ya sosol lah ya, 30-80%. Nah, GC claim ini juga ada aturan mainnya. Maximum 2GC in the last 5 nukleotide di ujung 3-nya. Nah, ini biasanya claim ya. Supaya dia lebih spesifik. TM-nya kan lebih tinggi, karena kan ini ikatan 3 di sini. Oke? Nah, avoid run of identical nukleotide. Ya pasti ya. Kemudian complementary. Sekundari primer, dimer misalnya. Nah, tentu juga kita harus pikirkan di sana. Nah, kalau misalnya dalam prakteknya, hasilnya bisa jadi seperti ini kalau kita gunakan wild type-nya misalnya yang ini. Ketika ada varian 1, varian 2, maka polanya bisa seperti ini. Nah, maka dalam sampel ini kita asumsikan, di sini ada polimorfisme antara varian 1, 2. Ketika kita ingin tahu sekuensinya apa, maka ini kita sequencing. Dengan Schenger cukup. Oke? Nah, ini kemudian cluster analysis-nya. Ini contohnya kalau ternyata di sana hanya 3 pola. Pola 1 sebagai referens. Ini 1, ini 2. Ini mirip snip genotyping. Tapi tentu ini tidak, kita belum tahu awalnya mutasinya apa. Nah, sekarang eksperimen consideration tambahannya adalah sederhananya desain primers just as you would using cyborg green base. Jadi tidak perlu kita menggunakan desain yang sulit-sulit. Kalau probe base tadi kan mesti ada probe, kita cocokkan sequence snip-nya. Kalau KSP tadi misalnya kita cocokin di primers-nya, stringensinya mesti kita analisis seharus tinggi nilai TM-nya, misalnya sehingga spesifitasnya lebih tinggi misalnya. Nah, kalau di sini kan yang pasti no primers-dimers atau non-specific product. Dan mestinya sebaiknya dalam optimasi kita mengenerate hasilnya, kurva amplifikasinya itu CT-nya kecil sama dengan 30. Lebih bagus kalau bisa di 25. CT-nya 25. Karena kalau CT-nya 25, berarti kan input DNA kita itu mungkin DNA genom-nya sekitar 20-50 nanogram per mikroliter. Kalau eukaryotic cell. Tapi ini beda-beda, base on sample type. Jadi sebaiknya kita analisis CT-nya kecil sama dengan 30. Atau kalau CT-nya misalnya masih 35, kita coba naikin template. Atau 200 nanogram per mikroliter semua sampel kita rani. Sehingga CT-nya makin kecil. Semakin 25 nilai CT, semakin bagus. Manage polanya tadi semakin gampang. Dan kita mesti analisis review difference-nya. Analisis service share product yang tadi saya sampaikan. Saya mostly, most of the time itu kita pakai 100 base per length of amplikon-nya. Tentu uniform reaction, iya. Kita pakai 5 green base di sini. Dan juga analisis di protokolnya itu, capture datanya itu mesti dia yang smaller increment. Jadi ramping rate-nya itu kita buat yang bisa sampai 0,2 di sini. Supaya pelan-pelan di analisis, sehingga presisi polimorfisme antar sampel. Ini yang tadi yang coba kita kerjakan, ini kita coba aplikasikan di sampel, sehingga kita bisa simultaneous detection antara dua target di sini berdasarkan nilai TM. Sehingga ketika kita aplikasikan di sampel, kita bisa tahu apakah double infection atau single infection. Nah, ini kita lagi kembangin ya, apa namanya, attain-nya untuk kita coba buat kit misalnya begitu. Jadi produk akhirnya bisa jadi kit ya. Nah, ini untuk plasmodium SPP, ya ini sebetulnya bukan SNP ya. Ini hanya melting curve biasa. Jadi single pick di sini karena dia single target plasmodium. Kita coba kembangkan waktu itu ya. Ini saya dengan science rock ya, masih kombinasi dengan science rock juga. Ini juga kita sedang kembangkan apakah nanti bisa kita produk akhirnya misalnya menjadi kit komersil untuk plasmodium universal detection ya. Nah, kita bayangin misalnya nih, angkatan-angkatan darat yang ditempatkan di Papua. Nah, ketika balik ke Jawa kan bisa aja misalnya mereka harus di screening. Apakah positif plasmodium apa tidak. Sehingga kita tahu treatment-nya seperti apa sebelum seseorang itu misalnya demam. Begitu ya. Jadi ini menjadi diagnostic purpose, diagnostic tools ya pada akhirnya nanti. Sama juga misalnya aplikasi-aplikasi lain yang mungkin Bapak Ibu sesuai riset of interest-nya bisa dikembangkan. Sehingga summary yang kita bisa sampaikan di sini adalah bahwa real-time piece-nya adalah alat yang bisa di aplikasi ya untuk SNP Genotyping Pro-Base ataupun HRM Approach. Jadi kedua pendekatan ini sangat bisa digunakan dengan teknologi real-time dan juga aplikasi lain juga tentu bisa dengan menggunakan real-time PCR sehingga sangat powerful untuk biomolekular research. Jadi apakah nanti gene expression dan segala macam itu lain konten dan tentu bisa diaplikasikan juga pendekatan real-time PCR. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. dan ya Mbak Tika, alo? Ya. Ya, jadi itu Mbak Tika yang mungkin cerita singkat mengenai bagaimana strategi pengembangan HRM dan juga SNP Genotyping Allelic Discrimination Based dengan real-time PCR tadi. Baik. Terima kasih Mas Jekmal atas sharing materinya yang sudah sangat jelas mengenai strategi dan teknis pengembangan ASA ya Bapak-Ibu yang bisa diaplikasikan untuk penelitian Bapak-Ibu semua dalam rangkam deteksi SNP dan mutasi. Oke, untuk sesi berikutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Jadi bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin sharing mengenai penelitian yang saat ini atau akan dilakukan mengenai SNP Genotyping atau Mutation Detection, dipersilahkan. Bisa melalui kolom chat atau dengan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, untuk para narasumber Mbak Sylvia dan Mas Jekmal mungkin bisa menyalakan kameranya ya. Ya, terlihat. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari salah satu peserta. Jadi untuk mendeteksi SNP ini itu kan kita bisa saja melakukan dengan cara singleplex ya. Maksudnya dalam satu well itu bisa mendeteksi satu SNP saja atau misalnya bisa lebih dari dua SNP. Nah, dalam hal lebih dari satu SNP di dalam satu well reaksi ini berdasarkan mungkin pengalaman dari Mbak Sylvia atau Mas Jekmal kira-kira berapa jumlah SNP yang optimal untuk dideteksi dalam satu well reaksi tersebut. Silahkan mungkin siapa dulu yang mau menjawab Mbak Sylvia atau Mas Jekmal. Oke, kalau dari saya, kalau dari sisi teknologi, itu berapa SNP yang maksimal bisa dideteksi dalam satu well itu tergantung dari teknologi yang akan kita pilih dan tergantung dari maksimal filter instrumen yang kita punya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya contohnya kalau kita mau identifikasi SNP-nya dengan menggunakan teknologi Techman atau KSP, itu jumlah atau banyak untuk setiap satu cup itu maksimal bisa kita lihat dari jumlah filter yang kita punya. Karena nanti masing-masing SNP itu akan referensinya adalah filter apa yang akan menjadi detektornya. Nah, namun kalau misalnya kita mau menggunakan teknologi lain, misalnya tadi yang contohnya adalah Toast, Toast itu dia bisa meng-cover satu single cup itu dengan empat filter adalah maksimal 20 SNP. Jadi, berapa banyaknya itu sebenarnya tergantung teknologi. Nah, mungkin dari Mas Jekmal ada pengalaman lain bisa menambahkan Mas Jekmal. Oke, Mbak Sil. Mbak Tika, suara aku boleh terdengar enggak ya? Iya, terdengar jelas. Iya, pertanyaannya tadi berarti probe-based ya. Pro-based untuk SNP-genotyping. Sebetulnya, kalau saya dulu pernah pakainya, jadi sebetulnya untuk satu SNP itu sudah dupleks ya. Artinya kan di sana ada pump untuk target wild type misalnya, peak untuk target mutant misalnya, kalau kita bicara mutant wild type. Nah, itu dupleks sebetulnya. Dye di dalamnya sudah ada dua. Kalau untuk pola clusteringnya, biasanya kan langsung ada tiga ya. Ada homozygote, ada homozygote mutant, homozygote wild type, dan heterozygote. Itu satu SNP. Nah, kalau misalnya kita bicara, apakah saya dalam satu reaksi bisa menambahkan SNP yang lain? Berarti kan kita dalam dua SNP, mesti punya empat pewarna. Nah, sebetulnya pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tapi kita menggunakan dye, jangan sama dengan pump dan hex tadi. Maka, ibu bisa menggunakan misalnya rocks dan juga wasar misalnya, kalau di alatnya ada filter dengan dye yang lain. Jadi kita sesuaikan. Tentu challenge-nya nanti adalah dioptimasi. Kalau kita design sendiri assay-nya ya, tentu dua SNP dalam satu reaksi berarti kan di sana ada empat target ya. Empat target dengan empat dye yang berbeda-beda. Maka, untuk optimasinya mesti kita harus evaluasi sangat ketat di efficiency reaksinya. Suhu annealing-nya seperti apa. Sehingga, pada saat analisis, ini juga saya tidak bisa tahu pasti ya, untuk analisis itu software beda-beda. Kalau software yang saya pakai dulu kan, itu langsung kita bisa pilih dye-nya. Jadi kalau tadi SNP 1, kita pakai dye pump peak. Berarti kan kita pilih pump peak untuk analisis sampel, misalnya SNP 1 dalam sampel A. Kemudian, kita bisa pilih target ROPS dan kuasar misalnya untuk identifikasi SNP 2 dalam satu sampel yang sama. Nah, itu bisa diklik. Pertanyaannya kalau tidak bisa didistinguish di software, berarti tidak bisa. Tapi secara teknis, kita bisa optimasi. Dengan pendekatan real time, untuk dua SNP saja kita sudah fourplex. Sehingga challenge-nya di situ. Jadi, multiplexing-nya, kalau misalnya kita bisa running dua SNP dalam satu sampel, satu reaksi, dalam real time, sebetulnya pendekatan probes itu sudah sangat baik. Mostly, biasanya kan satu SNP, satu reaksi, karena duplex sudah reaksi di dalamnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Tika, untuk yang itu tadi. Baik, terima kasih jawabannya untuk Mbak Silvia dan Mas Jekmal. Kemudian, pertanyaan berikutnya dari peserta Ibu Priska. Ibu Priska menanyakan mengenai untuk validasi penelitian ketika penelitian SNP seperti ini. Apakah ada pedoman atau guideline khusus, misalnya yang dari FDA atau dari EMA, yang perlu diikuti oleh peneliti ini? Ya. Mekan pertanyaannya. Ijin Pak Silvi, saya jawab ya. Ya, monggo, monggo Mas. Gini, kalau beda ya, ketika misalnya kita sudah menemukan gen yang sudah established dan sering digunakan, nah itu pasti ada rule-nya. Tapi secara teknis, desain assay, optimasi, dan juga validasi, sebetulnya itu ada banyak referensi dan tidak ada guidelines yang mesti harus begini, begini, begini. Tidak ada. Tapi ketika kita memvalidasi, mengoptimasi suatu assay, dan memvalidasi, sehingga tujuan akhirnya ingin mengembangkan suatu kit, misalnya begitu ya, mesti kita bisa mempertanggungjawabkan runutan dari step validasi yang kita lakukan. Misalnya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada yang pertama optimasi di bagian ekstraksi, kemudian yang kedua kita lihat optimasi di assay-nya, apakah konsentrasi primer, kemudian annuling-nya, kemudian masuk tahap validasi, reproducibility-nya seperti apa? Nah ini kan kita tinggal misal n samples, kita mengikuti secara statistikal itu maksudnya berapa. Dalam diagnostik kit kan ada aturan, ada guideline-guideline secara umum, misalnya ulangannya mesti sampai dengan 10. Selama konsisten, maka reproducibility yang kita dapatkan oke. Kemudian nanti aplikasi di metric sample seperti apa? Metric sample maksudnya clinical sample, kalau dalam hal ini adalah medicine, apa biomedicine. Nah, protokolnya itu tidak ada sebetulnya ya. Internal laboratory itu biasa develop sendiri juga bisa. Jadi, kalau dalam riset apalagi itu kita bisa lebih fleksibel, selama kita bisa mempertanggungjawabkan, data validasi yang kita lakukan itu, itu sebetulnya metodenya seperti apa. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan dan memiliki referensi yang kuat terkait, referensi yang kuat maksudnya dalam hal ini bisa riset juga ya, karena kan kita masih bicara riset di sini, paper riset kita bisa gunakan. Tapi ketika nanti masuk menjadi produk, nah berarti ini kan tergantung produknya, golongannya kemana. Mungkin akan ada guidelines tertentu, apakah misalnya IVD. IVD berarti kan ada aturan main. Dalam menciptakan suatu produk IVD dalam hal diagnostik, maka apa parameter-parameternya, sebetulnya umumnya ada. Nah, biasanya optimasi dan validasi baru, itu yang kita lakukan. Makanya saya sampaikan tadi, satu cerita optimasi saja, itu bisa satu cerita paper. Validasi sendiri itu bisa satu cerita paper. Dan aplikasi clinical sample itu, itu nanti kajian-kajian untuk pengembangan fit-nya. Jadi, kalau untuk forensik, nah ini saya kurang tahu. Kalau forensik kan dia misalnya, apakah ada guidelines yang aturan main dari, apa namanya, kalau forensik itu kan ada ya, internasionalnya itu kan ada FBI, atau apa kan kita nggak tahu. Tapi kalau bidang medisin sebetulnya untuk kesehatan, develop assay itu, kita yang penting jelas saja. Desain assay seperti apa, optimasi seperti apa, tahapan validasi parameter yang kita amati, apa saja, dan referensinya seperti apa. Mungkin itu cukup sih untuk ininya. Apa namanya, develop ya, develop assay baru. Seperti itu Mbak Tika. Oke, baik. Terima kasih Mas Jekmal. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini di kolom chat, ada pertanyaan dari Bapak Hari. Oke, Pak Hari selama ini melakukan penelitian SNIP yang berkaitan dengan resiko kanker atau kerusakan DNA. Gen yang diteliti ini adalah kebanyakan gen DNA repair, dan metode yang dipakai adalah PCR RFLP, menggunakan PCR konvensional ya. Nah, kemudian yang ingin ditanyakan, apakah ada parameter uji lain yang bisa diteliti selain kaitan antara SNIP dengan resiko kanker? Berarti mungkin lebih ke arah aplikasinya ya. Iya. Saya bisa langsung jawab ya. Iya, silahkan. Nanti Mbak Tika, Mbak Sil bisa menambahkan. Jadi gini, Pak. Tergantung sebetulnya apakah laporan dari fragment DNA yang kita ingin pelajari itu sudah komplit diidentifikasi. Maksudnya gini, kadang, katakanlah misalnya ada, dulu kemarin kita ada diskusi ya dengan salah satu ini, riset tentang PAK9. PAK9 ini adalah family gene ya. Gen besar ya. Gen besar yang berhubungan dengan normal nggaknya tumbuh gigi ya. Saya tidak terlalu memahami klinis. Tapi kita waktu itu diskusi bagaimana menemukan SNIP di sini untuk mempelajari parameter terhadap misalnya pertumbuhan gigi normal segala macam. Nah, menariknya ketika sekuensi itu belum banyak dilaporkan. Artinya, seperti PAK9, itu dalam satu region 20 ribu base per panjangnya itu, itu sudah sangat banyak diidentifikasi SNIP. Nah, sekarang kalau misalnya SNIP itu sudah dipelajari dan berasosiasi terhadap penyakit tertentu ataupun penotipik tertentu, nah itu berarti kan belum sudah saturated ya. Artinya, dan itu sudah dipelajari sangat lengkap. Ketika misalnya, Bapak tadi kan pendekatan pertama RFLP, itu kan random primer, PCR-based. Nah, kalau misalnya laporan fragment DNA itu SNIP, di dalamnya belum banyak dilaporkan berasosiasi terhadap faktor penyakit lain selain kanker, ini bisa kita eksplorasi dengan pendekatan HRM tadi, scanning mutation. Jadi, kita scan, kita desain primer forward reverse yang overlap mengamplifikasi semua gen, kita scan, kita pelajari polanya, kemudian kita sequencing. Kita akan mendapatkan banyak single nucleotide varian. Nah, ini masih varian ya. Kita belum tahu apakah ini berasosiasi terhadap apa-apa. Nah, ini kemudian kita identifikasi. Apakah ada laporan riset, ternyata mutasi di region ini berasosiasi terhadap apa? Atau RS-nya sudah dilaporkan di NCBI. Maka kita bisa eksplorasi fragment family gen yang panjang tadi misalnya, itu berasosiasi terhadap hal apalagi selain kanker. Jadi, pendekatan HRM scanning mutation ini bisa mengeksplorasi variasi genetik ataupun single nucleotide varian lebih banyak di dalam gene of interest yang Bapak sedang peliti. Mungkin itu pendekatan yang bisa dilakukan dengan real-time PCR-based. Dengan probe-based, tentu tidak banyak hal yang bisa dilakukan, karena kalau misalnya snip genotyping, kita mesti tahu titik snipnya apa. Jadi, lebih kepada kita ingin konfirmasi sampel ini belongs to mana. Tapi kalau ingin novelty varian dalam suatu fragment DNA amplifon, mungkin pendekatan scanning mutation bisa diaplikasikan. Dan perlu dipelajari, apakah kaitan varian-varian tadi itu mempengaruhi satu, apakah cancer, apakah metabolisme tertentu, segala macam. Nah, itu mungkin bisa dieksplor, Bapak. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sylvia. Ya, nggak beda jauh ya sama yang disampaikan Mas Jekmal. Jadi, memang kalau parameter uji lain yang bisa diteliti, selain kaitannya snip dengan resiko cancer, itu tergantung dari yang tadi memang snipnya tersebut itu relatifnya dengan apa saja. Nah, itu bisa kita analisis kalau memang kita sudah mengetahui fungsi dari snip itu sendiri. Bisa juga dengan regulasi gennya mungkin. Jadi, kita bisa melihat kaitan snipnya dengan regulasi protein tertentu. Jadi, memang kita butuh informasi yang lebih detail terkait dengan snipnya itu dia sebagai apa. Apakah sebagai gen regulator atau terkait apa. Jadi, lebih info ke snipnya untuk fungsi dari snipnya tersebut. Baru kita bisa menentukan kira-kira parameter apa yang bisa kita gali terkait dengan snip tersebut. Oke, baik. Kemudian kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Vini Ainun. Di sini ditanyakan mengenai sebagai awal mula mungkin persiapan dalam penelitian snip, apa saja yang harus dipersiapkan dan diperhatikan. Kemudian pertanyaannya yang kedua ini adalah apa saja titik kritis dari snip dan lebih baik menggunakan teknologi yang mana dulu untuk mendeteksi snip tersebut. Ini lebih ke teknis kali ya. Mungkin Mas Jackmal bisa menjawab. Oke, izin jawab ya Mbak Tika. Jadi, pendekatan dengan real-time PCR itu kan ada dua. Yang pertama, probes. Probes ini bisa banyak jenis chemistri yang bisa dipakai. Apakah nanti KSP, apakah Tegman, apakah Scorpion Molekul, apakah Molekul Rebeckon. Itu tergantung. Tapi probes itu prinsipnya sama. Bahwa di sana akan ada pola clustering dari snip. Itu yang pertama. Yang kedua adalah HRM. HRM ini bisa ada dua strategi. Apakah snip genotyping atau scanning mutation. Nah, sekarang ketika kita bicara probes dengan real-time PCR, berarti kan ibu sudah punya target snip yang sudah diketahui misalnya. Dan mutasinya apa. Nah, maka dari sana kita desain primer dan probenya. Atau kita juga bisa custom desain. Titik kritisnya adalah dalam optimasi, mesti kita mempelajari efisiensi reaksi yang kita gunakan. Apakah misalnya nanti yang wild-type-nya, yang mutant-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, input DNA yang kita masukin mesti kita setarakan. Ini seringkali kita ekstraksi langsung running. Nah, pola clusteringnya ketika kita input konsentrasi DNA yang berbeda, maka Xe-nya itu tidak punya RFU yang sama. Sehingga akan datanya itu tidak kelihatan balance. Nah, maka biasanya cluster-clusternya itu biasanya nanti ada ambigo calling-nya. Jadi, biasanya yang pertama kita lakukan, ibu bisa running dengan synthetic DNA sebagai kontrol untuk mengevaluasi clustering-nya di mana-mana sini. RFU-nya berapa sih? Nah, itu. Jadi, itu titik kritis kalau kita probes dengan di tempi siasa. Sebetulnya, dengan pendekatan probes, itu lebih gampang dibandingkan dengan HRM. Probes yang challenge-nya adalah desain primer probenya. Nah, di situ yang sulit. Technic running-nya, titik kritisnya, tidak seperti HRM-nya. Pipetting misalnya kita standar saja, misalnya begitu, itu bisa. Tapi kalau HRM, pipetting kita tidak akurat, itu polanya tadi, itu perbedaan satu bahasa, itu polanya bisa geser. Jadi, calling-nya bisa berbeda. Nah, itu titik kritisnya. Tapi keuntungannya apa? Kita bisa mengidentifikasi polimorfisme dari titik strip yang kita belum tahu informasinya apa. Tapi kita duga di chain of interest kita, amplikon forward primers dan reverse primers kita itu ada, misalnya gitu. Nah, pola-pola ini bisa kita evaluasi ketika misalnya yang tadi, pertama pipetting kita benar akurat, yang kedua juga kita optimasi primernya. Optimasi primer juga kita lakukan standar. Dan input dana-nya juga sama. Jangan berbeda-beda, karena berbeda input dana, polanya nanti beda gitu loh. Kan jumlah, ketika misalnya satu yang kita masukin 50 nanogram, satu 100 nanogram, jumlah copy gene of interest kita di sampel itu kan beda. CT yang dihasilkan juga beda, nanti polanya yang dibaca di algoritma HRM-nya juga beda. Jadi ada pola perbedaan bukan dari variasi genetik dari sampel kita, tetapi teknisnya yang kurang pas. Nah, itu mungkin yang menjadi gambaran utama. Tapi either probe-based ataupun pendekatan intercalating day dengan HRM, sebetulnya nggak ada masalah gitu. Tetap bisa digunakan. Tapi yang pasti, mesti ada optimasi dan validasi internal ketika kita mendesain sendiri. Saya develop sendiri, mesti ada optimasi dan validasi internal. Kalau kita menggunakan yang sudah established ataupun yang predesain atau custom, biasanya kan provider sudah melakukan validasi ataupun optimasi, sehingga kita langsung pakai. Tentu itu budgetnya nambah duit. Kalau kita nggak punya budget untuk order misalnya dengan validasi dilakukan provider, ya kita validasi sendiri dan optimasi sendiri. Begitu Mbak Tika mungkin ya? Baik Mas Yikmal. Mungkin menyambung dari jawabannya Mas Yikmal tadi. Jadi untuk bagi Bapak-Ibu yang ingin melakukan custom design sendiri, itu kita bisa menggunakan beberapa software gratis tadi ya, untuk mendesain primer dan props-nya. Iya, betul. Jadi saya, dua jenis saya pernah kerjakan. Predesain ya, sorry, custom design saya, kita pakai produk LGC. Jadi kita develop aside, kita kembangkan marka tertentu untuk SNIP dengan KSP, tapi kita minta, kita pakai custom design yang KSP desain sendiri, LGC. Itu yang pertama. Nah tentu kalau kayak begitu kan berarti kita spread dana ya. Kita provide sequence SNIP dan flanking DNA kiri kanan, maka didesain oleh provider. Nah itu bisa. Yang kedua, kita bisa desain sendiri. Nah kalau desain sendiri, ya tentu kita harus punya ya, gene of interest, titiknya di mana forward primers dan prop yang kita akan gunakan yang region yang mana. Nah ini yang pendekatannya bisa dengan free software, ataupun bisa dengan berbayar. Saya pakai primer 3 plus dan juga primer express untuk identifikasi, apa, desain probe untuk SNIP-nya ya. Dengan hidrolisis probe ya, prinsip hidrolisis probe. Benar Mbak Tika, jadi bisa free software bisa ya, dimaksimalkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Jekmal. Nah menyambung dari pertanyaannya Ibu Fini tadi, kita lanjut ke pertanyaannya Pak Bastian. Ini berkaitan dengan desain primer Mas Jekmal dan Mas Lutia. Jadi apabila dilakukan desain primer untuk produk PCR-nya adalah 100 best pair, nah ternyata di dalam sekuensi 100 best pair ini ada SNIP lain yang bukan SNIP target kita. Tetapi desain primernya tidak bisa lebih kecil dari 100 best pair. Nah apakah dalam hal ini analisis menggunakan HRM itu bisa menjadi akurat atau tidak? Terima kasih. Oke, jawab Mbak Tika? Ya, silakan dijawab. Ya, jadi saya agak ini sih pertanyaan dari Bapak. Jadi desain primernya, probe-nya itu, sekuensi probe-nya itu dia nempel juga dengan SNIP yang lain, ini sekuensi probe loh ya, atau amplikon-nya. Jadi amplikon, katakanlah forward reverse 100 best pair. Probe kan di tengah-tengah, katakanlah 30 best pair, itu 25. Apakah di selain titik itu ada titik SNIP-nya? Nah, kalau itu ada, sebetulnya nggak ada masalah kita pakai probe-base. Tapi kita tidak mengidentifikasi SNIP yang di sampingnya. Selama SNIP itu tidak ada titik probe-nya. Nah, jadi probe-base bisa. Itu yang pertama. Kalau misalnya dengan pendekatan HRM, iya. Jawabannya iya, bisa jadi solusi karena kita akan menjadi scanning mutation. Seperti slide yang saya tunjukin tadi. Jadi, dalam suatu amplikon, kita desain forward reverse, kemudian nanti di sepanjang amplikon 100 best pair, ketika ada lebih dari satu SNIP, kita akan evaluasi berdasarkan pola. Pola yang kita bandingkan dengan reference. Reference tentu yang wild type, tidak punya SNIP. Nah, ketika ada perbedaan pola, jadi beda ketika satu mutasi basah, dua mutasi basah, tiga mutasi basah, pasti beda. Karena nilai TM-nya nanti beda dengan pendekatan ALM. Sehingga pola akan membuat itu klaster satu, klaster dua, klaster tiga. Sehingga ketika Bapak ingin mengidentifikasi ketiga klaster, ini kita bisa sequencing untuk mengkonfirmasi apakah ada lebih dari satu SNIP di amplikon 100 best pair tadi. Jadi, itu pendekatan probe-based dan juga HRM yang bisa digunakan. Tapi benar, Bapak sampaikan tadi, alternatif yang lebih mudah mungkin dengan HRM bisa kita gunakan. Namanya scanning mutation. Tapi KASP juga bisa mendesain, kalau nggak salah, mungkin Mbak Silvi bisa menambahkan. Kalau ada region SNIP yang lain di dalam amplikon kita, KASP juga bisa desainkan probe-nya. Nah, itu saya belum pernah mendesain probe dengan langsung dua titik amplikon bisa ke-detek, saya belum berpengalaman. Tapi KASP bisa nggak itu, Mbak Silvi mungkin ada tambahan. Kalau dari pertanyaan Pak Bastian, dia sebenarnya satu target. Dia punya satu target nih, brojek. Nah, dari satu target itu, di sekuens yang mau dia deteksi, itu dia polimorfisme, ada polimorfisme lain. Nah, untuk HRM-nya sendiri, apakah itu akurat atau tidak? Itu bagaimana, bro? Iya, pasti akurat. Pasti akurat, kan? Karena kan kita punya referens ya. Kan ketika kita ranit HRM, scanning mutation mesti kita punya referens, referens sekuens yang tidak punya titik SNIP. Nah, kita akan bandingkan pola dari referens terhadap sampel kita. Ketika pola sampel beda-beda, pasti polimorfisme di dalam amplikonnya beda-beda. Sehingga kemungkinan bisa jadi ada beberapa SNIP di sana. Itu akurat. Selama kita pakai misalnya beberapa ulangan dan konsisten ya. Pola konsisten. Berarti tidak masalah ya, kalau misalnya kita punya satu target, hanya satu target. Tetapi di sebelah-sebelah sekuens yang sepanjang 100 best pair itu, ada beberapa polimorfisme. Apakah polimorfisme lain yang bukan menjadi target kita itu nanti akan mempengaruhi hasil analisis yang akan kita dapatkan atau seperti apa. Berarti tidak masalah ya. Kita tetap bisa mengambil kesimpulan bahwa hasilnya ini adalah sesuai dengan target yang tadinya kita harapkan. Nah, kalau di KSP sendiri, mungkin Mbak Tika yang sebagai PM-nya saya hanya menambahkan, kalau setahu saya, dia diperbolehkan ya Mbak Tika ya, kalau untuk mutasi di luar, sorry, polimorfisme di luar target. Tapi maksimal itu adalah satu atau dua ya, dari targetnya, sekuensnya. Kalau untuk KSP sendiri, kalau misalnya ada mutasi atau SNIP, selain SNIP target kita, itu akan di-ignore. Jadi kita kasih, nanti ada guideline cara penulisannya, Bersilvia. Jadi, biasanya ditulis dengan N. Jadi nanti SNIP tersebut itu di-ignore. Jadi, walaupun primer kita didesain menempel pada SNIP, selain SNIP target tersebut, SNIP lain itu tidak akan ter-detect. Intinya, baik untuk HRM maupun alel spesifik, itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi SNIP. Karena tadi, kalau dari sistemnya KSP sendiri, sebenarnya dia punya software tersendiri untuk desain si KSP-nya, jadi benar-benar dia high spesifik, meskipun di sebelah-sebelahnya itu ada sekuensi yang polimorfisme, tapi bukan merupakan target kita. Sama halnya dengan HRM. HRM juga tadi seperti yang Mas Jekmal bilang, dia akan tetap bisa mendeteksi target kita karena kita nanti akan melihat polanya. Jadi, sebenarnya kedua hal tersebut, meskipun kita punya sekuensi yang relatif tidak konserve, ada beberapa pola polimorfisme, tapi kita tetap bisa menggunakan QPCR untuk genotyping-nya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Silvia dan Mas Jekmal. Ini kita masih, mungkin waktu kita sebentar lagi habis, tapi mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya, satu atau dua pertanyaan ya. Setelah itu kita bisa tutup sesi diskusi kita. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Irsan Saleh. Pertanyaan Pak Irsan ini mengenai polimorfisme dalam bentuk mikrosatelit atau VNTR yang punya repeated sequence berbeda-beda antara sampel. Kira-kira metode QPCR apa yang sebaiknya dipakai untuk mendeteksi polimorfisme dalam bentuk mikrosatelit atau VNTR ini? Saya yang jawab dulu itu Mbak Silvia. Munggu, Mas Jekmal. Jadi, apa namanya, VNTR ataupun SSR, variable number tandem repeat, ini kan sebetulnya polimorfisme juga, tapi lebih kepada dalam genom ataupun gen kita itu berulangnya berbeda-beda antara individu. Makanya biasanya dalam bidang forensik, so far masih menggunakan VNTR, tapi mungkin kemudian akan beralih ke SNIP karena mungkin lebih diskriminatif. Tapi kalau dengan VNTR, sebetulnya dia pengulangan berbeda-beda antara individu menyebabkan amplikon length menjadi berbeda panjang. Nah, standar protokol, standar metode yang dipakai adalah PCR plus fragment analisis, sehingga kita nanti akan melihat peak. Tapi instrumen-instrumen Sengerspan, instrumen kapillary electrophoresis, tapi kaitannya bukan sequencing, tapi fragment analisis. Sehingga kita PCR, kemudian dalam PCR itu kita label satu fluorescence spesifik, nah ini yang kita running di CI, kapillary electrophoresis, mesin spencer, dengan aplikasi fragment analisis namanya, sehingga ada pola peak seperti itu. Nah, kalau nggak salah itu yang, mungkin Mbak Tika nanti bisa menambahkan, yang alat itu loh, sizing, basicnya kan yang sizing ya, tapi biasanya standar metodenya adalah fragment analisis namanya. Tools-nya ataupun platform-nya nanti bisa beda-beda. Kalau saya dulu pernah pakai genetic analyzer yang CI, kapillary electrophoresis, yang bisa untuk Sengerspensing, bisa untuk fragment analisis, sehingga yang kita lihat adalah tinggi, perbedaan tinggi peak. Jadi ketika dia nanti perbedaan, misalnya kita bicara forensik, katakanlah pembunuhan, ketika sampel saya diambil dan sampel orang lain, mestikan tingginya peak-nya beda-beda, sehingga setiap individu jumlah pengulangan PNTRN-nya beda. Sederhananya untuk lab konvensional, lab kita di lab konvensional, misalnya yang hanya punya PCR, berarti kan band-nya aja, pita band-nya nanti produk amplicon-nya, base-bernya beda-beda. Jadi pitanya mungkin nanti posisinya kelihatan berbeda. Mungkin Mbak Tika itu bisa menambahkan, kalau untuk platform-nya ya, tapi ini standar protokol biasanya fragment analisis. Kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk analisis PNTR itu menggunakan PCR konvensional, thermal cycler. Memang seperti yang dijelaskan oleh Mas Jekmal, itu bisa di-running menggunakan metode fragment analisis untuk menganalisa datanya, ataupun bisa juga menggunakan gel electrophoresis. Nah, kalau yang dari kami itu kebetulan salah satu produk baru dari divisinya Mbak Silvia, itu adalah bioopticon ya Mbak ya, untuk melakukan kapil airrophoresis. Jadi kita bisa menganalisis ukuran dari pita yang ada di produk PCR kita. Ya, jadi benar ya yang diinformasikan Mbak Tika dan Mas Jekmal, kalau untuk VNTR dan microsatellite, itu memang basic-nya adalah kita masih menggunakan endpoint PCR atau konvensional PCR, biasanya kita kenal. Untuk analisisnya, biasanya kita bisa menggunakan electrophoresis, kalau sederhananya, tapi kalau kita ingin mendapatkan resolusi yang lebih baik, biasanya kita bisa menggunakan kapileri electrophoresis. Nah, tetapi beberapa untuk yang sekarang ini, untuk penelitian seperti SSR, misalnya sequence repeat, single sequence repeat, di LGC sendiri ya, setahu saya ada conversion-nya. Jadi bagaimana kita meng-conversion yang typical repeat itu menjadi, apakah ada SNIP yang bisa dijadikan marker? Nah, itu sebenarnya juga bisa. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan berbasis QPCR, itu umumnya adalah yang dideteksi adalah SNIP-nya. Jadi bukan pengulangan targetnya. Jadi kalau untuk pengulangan target, memang kita masih menggunakan CI ataupun electrophoresis untuk analisisnya. Nah, kalau kita mau merubahnya menjadi QPCR, itu biasanya kita harus mengkonversi. Jadi memang ada servisnya ya, kalau tidak salah untuk konversi dari misalnya SSR, kita konversi menjadi SNIP. Jadi nanti ada analisisnya apakah kita bisa meng-convert si SSR tersebut untuk SNIP-nya. Kecuali kalau yang kita lihat adalah instability-nya. Jadi ada microsatellite instability. Jadi apakah di microsatellite tersebut itu ada polimorfismenya, nah itu kita menggunakan QPCR berbasis QPCR, itu bisa dilakukan. Jadi namanya microsatellite instability. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak Sylvia. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ini satu lagi dari Bapak Alfero. Jadi Pak Alfero ini kebetulan baru mengetahui mengenai metode HRM untuk deteksi SNIP dan mutasi. namun pada penelitiannya beliau mencoba mendesain primer di mana primer tiga aksen ini meng-cover posisi mutasi DLSI dari gen S pada SARS-CoV-2. Kit yang akan digunakan adalah Cyber Green dengan harapan apabila terjadi DLSI, maka tidak akan terbentuk kurva amplifikasi. Nah apakah pendekatan yang dilakukan oleh Pak Alfero ini valid atau memang harus melakukan HRM jika ingin menggunakan metode berbasis fluorescence dye? Mungkin ada tanggapan dari Mbak Sylvia dan Mas Jekmal? Mbak Tika boleh diulang lagi? Oke, jadi pertanyaan dari Pak Alfero ini adalah sedang mengembangkan penelitian untuk mendeteksi mutasi pada SARS-CoV-2. Jadi beliau ini sepertinya mau mendeteksi mutasi DLSI dari gen S dan akan menggunakan Cyber Green. Jadi dengan pendekatan menggunakan Cyber Green ini harapannya adalah jika terjadi DLSI, maka tidak akan terbentuk kurva amplifikasi. Nah, apakah pendekatan yang dilakukan oleh beliau ini sudah tepat atau mesti menggunakan pendekatan berbasis fluorescence dye, Mas Jekmal? Ya, pertanyaannya berarti salah satu sequens primers itu didesain untuk mendeteksi DLSI. Harap DLSI ya? SGTF menggunakan intercalating base. Apakah akurat atau tidak? Untuk mendeteksi DLSI maksudnya ya? Ya, sebetulnya gini. Berarti kan titik mutasi ada di sequens primers. Artinya ketika tidak ada komplementasi antara primers yang bawah titik SNIP, maka itu adalah wild type ya, atau sebaliknya ya. Kalau misalnya primer didesain dengan prime, salah satu primer didesain membawa gen didesain untuk yang DLSI, berarti kan sebetulnya prinsipnya seperti SGTF ya. SGTF tapi fluorescence yang kita pakai adalah intercalating dye. Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita akan aplikasikan primers-nya, apakah langsung dilakukan di... Karena kalau saya pribadi tidak bisa langsung bilang iya atau enggak ya. Mesti kita evaluasi apakah dievaluasi dengan menggunakan sintetik DNA dulu, ataupun sintetik RNA transcript ya. Jadi kita memastikan, karena ini kan materi genetik SARS-CoV itu kan RNA, mesti kita pakai sintetiknya RNA transcript supaya yang ada reverse untuk ini nanti ubah se-DNA. Nah, kalau misalnya dengan... Ini tergantung stringensi dari annealing dan juga elongasi primernya oke apa enggak. Ini saya enggak bisa jawab pasti ya atau enggak ya. Kalau misalnya dengan sintetik DNA, hasil optimasi suannealing bisa presisi, bisa presisi membandingkan ketika wild type tidak terdeteksi, yang mutant terdeteksi. Nah, berarti kan sekuens salah satu primer yang membawa delasi tadi, yang khusus untuk delasi berarti bisa applicable digunakan. Terlepas dari probes atau intercalating dye, itu soal belakang lagi. Nah, kalau itu bisa dengan kontrol dulu, dengan sintetik DNA jalan, maka jawabannya kemungkinan bisa dievaluasi dengan evagreennya. Jadi, kalau tidak ada amplifikasi, tentu kan tidak ada double-stranded DNA nempelnya si sabergreen, maka tidak ada fluorescence dye yang terdeteksi di sistem detektor alat. Sehingga kemungkinan berarti yang ada kurva amplifikasi itu berasal dari sekuensi yang spesifik yang kita mau. Apakah itu yang wild type ataupun yang mutantnya dengan primer spesifik delasi tadi. Nah, itu mungkin yang perlu kita evaluasi dulu, Pak. Kalau misalnya tidak bisa dengan sintetik DNA dia evaluasi, pendekatan ini berarti, asetnya berarti belum applicable. Jadi, sebelum kita masuk clinical sample, untuk identifikasi delasi tadi, untuk deteksi delasi tadi dengan cybergreennya. Mungkin itu yang bisa saya kasih masukkan. Kalau untuk strateginya, pendekatan saintifik bisa apa enggak, jawabannya bisa. Tapi secara prakteknya, ini kadang-kadang tidak selalu sesederhana teori. Tapi secara ide, possible. Tapi mesti primernya, ini kata kunci di primernya. Kalau stringensinya itu spesifik, dia oke. Kadang-kadang kalau primernya misalnya dia bisa nempel di region wild type dan region mutant, dia tetap mengamplifikasi produk, artinya dia complement tapi enggak 100% misalnya. Tetapi kan tetap ada produk amplifikasi, berarti kan tetap ada komplifikasi, baik dari mutant ataupun wild type, sehingga tidak applicable. Nah, maka evaluasinya biasanya kita main di sintetiknya dulu. Kita pakai sintetik wild type, kita pakai sintetik yang power delasi tadi. Kita aplikasikan esay kita, jalan apa enggak. Kalau tidak jalan, mungkin bisa pendekatan dengan HRM, ya bisa. Kalau sudah ada titik delasinya, sebetulnya bisa dengan HRM scanning mutation. Kita kan akar pola yang mengalami delasi dan wild type pasti beda. Apalagi delasinya misalnya beberapa bahasa, itu kan TM-nya nanti pasti komparasi dengan wild type reference sequence, pasti beda, TM-nya beda. Oke, jadi bisa melakukan beberapa pendekatan dan dioptimasi dulu ya Mas Jekmal ya, supaya kita tahu mana yang paling bagus ya, yang paling cocok dengan penelitian kita. Iya, begitu Pak Alfero. Tapi secara ide, secara ide menarik gitu. Secara ide. Oke, baik. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan terakhir ya. Ini mungkin pertanyaannya spesifik untuk Mas Jekmal nih. Jadi, apakah ada pertanyaan, maaf, pertanyaan dari Pak Aditya Nugroho. Jadi, pertanyaannya adalah apakah ada tips dan trik untuk melakukan validasi agar derivative plot konsisten. Karena Pak Aditya ini sudah melakukan riset menggunakan HRM untuk SNIP genotyping, namun hasilnya belum konsisten nih Mas Jekmal. Mungkin dari Mas Jekmal kan sudah sering melakukan ya, bisa kita dikasih tahu nih apa ya tips dan trik-triknya. Iya, betul-betul. Ini menarik pertanyaan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Konsistensi bentuk pola pik itu, itu nggak sesedaran yang kita bayangkan, realitanya. Nah, pertanyaan pertama, Pak Aditya. Ini kita scanning mutation atau SNIP genotyping? HRM-nya scanning, langsung aja di-unmute sama, kita discuss aja. Pak Aditya ini SNIP genotyping atau scanning mutation? SNIP genotyping, Pak. SNIP genotyping mutasi apa, kalau boleh tahu, Pak? Mutasi sekuensinya? Maksudnya, Pak? Kalau SNIP genotyping, tentu kan kita sudah tahu polimorfisme satu basa itu wild type apa, mutant apa. Nah, ini apa basanya? Kalau di saya itu, misal dari A ke T, kayak gitu, Pak. Dari basa A ke T, kayak gitu. Wild type-nya itu jadi saya mengamati pada tanaman sengon yang resisten terhadap tumor dan tanaman sengon yang rentan terhadap tumor, Pak. Seperti itu. Nah, di wild type-nya itu A, kemudian dia di mutannya itu T, misalnya seperti itu, Pak. Nah, tapi ketika nanti saya coba validasi beberapa kali itu, nanti munculnya berbeda, Pak, dari grafiknya itu. Iya, nangkep. SNIP genotyping HRM, makanya tadi Mbak Sil ada jelasin ya. Jadi, SNIP genotyping itu ada kelasnya. Satu, dua, tiga, empat. Yang paling banyak di human itu mutasi G, A, atau C, T. Nah, itu kan mutasi G yang rangkap tiga ikatan basa nitrogennya dengan A yang rangkap dua. Ini jauh lebih gampang kita mendistinguis polanya dibanding dengan Pak Adit punya mutasi A dengan T. A dengan T ini kan ikatan rangkap dua ya. Artinya, beda perubahan satu basa A ke T tidak serta-merta itu kelihatan banget nilai TM-nya. Ini challenge-nya, makanya polanya suka nggak konsisten. Nah, sekarang delta TM kedua, kalau kita bicara A ke T itu, kalau nggak salah kurang lebih sekitar 0,2 derajat Celsius. Itu 0,2 derajat Celsius. TM, delta TM-nya. Nah, kalau kita tidak benar-benar presisi, 0,2 ini kan bisa geser dikit, polanya geser lagi. Beda kalau misalnya kayak G dengan A, atau C dengan T, itu sekitar 0,5-0,6. Nah, itu kan masih lebih oke. Nah, mungkin ya trik dan trik yang pertama, yang pertama kalau saya pribadi evaluasi ke input. Input DNA-nya kalau bisa pakai QB. Karena kalau pakai nanodrop, seringkali itu overestimate. Kita misalnya masukin 50 nanogram per mikroliter, target mass itu, itu sebetulnya gene of interest kita nggak benar-benar sama antara sample A, sample B, sample C, meskipun kita udah setarakan di 50 nanogram per mikroliter. Karena nanodrop itu overestimate-nya itu lumayan tinggi. Artinya tingkat, ini kan kita bicara evaluasi satu bahasa ya. Jadi lebih bagus kalau kita pakai qubit untuk mengkontifikasi konsentrasi yang kita input. Supaya benar-benar presisi, nilai yang kita setarakan itu benar bahwa di sample A, B, C, D itu setara. Sehingga tidak ada bias yang menyebabkan ternyata 0, sekian sudah beda. Misalnya kalau kita pakai nanodrop, pasti 0, sekian beda. Sehingga AT ini kadang-kala jadi nggak konsisten, karena memang yang kita input juga nggak presisi sekali. Itu yang pertama, dengan qubit. Supaya benar-benar sama. Dan kalau bisa, kalau bisa yang kita gunakan itu, coba dievaluasi lagi. Ini kita running, CT-nya berapa? Kalau CT-nya di atas 30, mendapatkan konsistensi pola itu susah. Lebih bagus naikin template, supaya CT-nya geser jadi 25. Di 25, setarakan semua, katakan ketika 25, kita masukin 200 nanogram per reaksi, template-nya, pakai qubit. CT-nya jadi 25. Untuk mengkontrol, memanage pola dengan CT25, itu lebih gampang dibandingkan dengan CT30 lebih. Itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait pipetting. Pipetting-nya ini benar-benar harus presisi. Ini mutasi AT-nya ini sangat kecil sekali delta TM-nya. Sehingga kita mesti pipetting-nya harus benar-benar. Kemudian, coba dievaluasi. Efisiensi reaksi primers, assay-assay yang di-develop itu, kita coba representatif sampel, misalnya tiga ya. Tiga sampel. Itu efisiensi reaksinya sama enggak? Nah, sekarang ini langsung-langsung di-optimasi validasi menggunakan sampel, atau kita mengevaluasi dengan reference, reference sequence yang sintetik DNA yang saya sebutkan tadi. Ini Bapak menggunakan langsung matrix sampel, atau kita evaluasi dengan sintetik DNA dulu. Lebih bagus sebetulnya dengan sintetik ya. Supaya benar-benar kita lihat, bisa enggak dia memang membandingkan, mendistinguish AT-nya. Kalau bisa, maka baru kita aplikasikan ke real sampel. Real sampel tentu kan ada kandungan matrix. Komponennya tidak sepure si sintetik. Nah, itu pasti akan gecer. Tapi kan kita sudah punya referensi. Dari sintetik itu polanya seperti apa, real sampel polanya seperti apa, dan di sampel ini beberapa sampel itu konsisten apa tidak. Itu bisa kita evaluasi di situ, sehingga kita bisa memutuskan bahwa, ternyata, oke, pola ini memang konsisten, dan kita bisa lanjut untuk konfirmasi sekuensi. Apakah benar AT mutasinya di sana. Nah, kalau kita sudah tahu AT, sebetulnya pendekatannya SNIP genotyping ya, tapi HRM. Jadi SNIP genotyping, bukan scanning mutation. Bapak order, sintetik DNA A, sintetik DNA T. Ini yang kita running dengan SNIP genotyping pendekatan HRM. Polanya seperti apa, nah ini dasar. Dasar ini pola yang menjadi referensi untuk sampel nanti, sehingga kita dapatkan, mestinya pola sampel itu mengikut si referensi. Itu, kalau kita sudah punya titik SNIP AT-nya tadi ya, dengan SNIP genotyping HRM, bukan scanning mutation. Mungkin itu tips dan trik ya, sisi lain ya pasti standar ya. Optimasi annulling konsentrasi primer, pasti harus dievaluasi di awal. Kalau ini merupakan assay yang kita desain sendiri. Jadi itu standar lah. Tapi kritikal-kritikal poin yang kurang lebih tiga poin tadi, Bapak yang mungkin jadi bahan yang bisa dievaluasi ya. Tapi, terima kasih Pak. Sejujurnya AT itu memang challenge. Delta TM itu kecil sekali ya. Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Cekmal tadi, Pak Aditya? Sudah, Bu Maria. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Terima kasih. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis ya, tepat di pukul 12 yang ini, saya mengucapkan terima kasih. Ini saya tutup dulu sesi diskusi kita. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita, Mbak Sylvia Sanche, dan juga Mas Cekmal Malau, yang sudah sharing mengenai teknologi-teknologi dan pengembangan assay yang dapat diaplikasikan untuk snip genotyping dan juga deteksi mutasi menggunakan teknologi real-time PCR. Semoga materi yang sudah di-share oleh pembicara tadi dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Ibu partisipan yang sudah bersedia hadir dari awal hingga sekarang acara kita sudah mau selesai. Oke. Mungkin untuk sebelum kita tutup, kita mau berfoto bersama dulu. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, dapat menyalakan kameranya masing-masing. Baik. Oke. Kita ambil gambarnya. Untuk layar yang pertama dulu, saya hitung satu, dua, tiga. Oke. Kemudian untuk layar yang kedua. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk layar yang terakhir, yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, itu dapat menghubungi kami melalui email. Nanti kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada narasumber kita. Nah, oke. Apabila tidak ada tambahan lagi dari Mbak Sylvia atau Mas Cikmal, saya akan menutup acara kita. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di acara CFX Scientific Talks episode berikutnya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Sylvi. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Yikmal. Terima kasih. Terima kasih.